Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Qua'il fi kitabihi al-Karim Man ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أبعافا كثيرة والله يقبض ويبأسد وإليه درجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد العبده ورسوله Allahumma salli wa sallim وبرك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرات عيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم أما بات دماتن ستويا في روح إن كان وينوليو من Elaineika منغو بغو Samanthayalu منغو كيطو ميلاي مالي kanti pembahasan engkang tasih sami katus pertemuan engkang sambun kalampa inggih muniko membahas tentang fi sholatihi sepindah malih kulo imu takkan datang panjang dengan seduyo bahwa pentingnya kita memahami pentingnya kulolan panjang dengan mema'rifati kata bahasa sholat Amr Ginopo semua rahasia kehidupan dari sebelum lahir dari sebelum ada sampai kita ada dan kita kembali menjadi tidak ada lagi Niku waukabeh sampun dipun ringkes dengan rapi sampun dipun bungkus dinding Allah dengan bungkus yang sangat bagus, elok, bahkan indah sekali jadi dibalik gerakan dibalik bacaan sholat fi yang setiap lima waktu kita lakukan Niku waukabeh adalah bungkus, sanepo, kode, lambang isyaroh, ammaroh, kanggini sinten ya iku Allah ya iku malaikatullah ya iku kutubullah, kitabibun Allah ya iku rasulullah ya iku kodrat khairihi wa syarihi uki termasuk di nokang akhir jadi tengane sholat ini ku simbol dari segala-galanya bahkan menawikulunan panjenengan sampunatiti pun buka akan dinding Allah datang sirul asrar datang rahasia dibalik rahasia ini pun sholat mulaukulunan panjenengan enggak kepengen kepanggih kalian Allah buh namani buh af'ali buh sifati buh ningkono gu'ib ujuti buh ningkono batini buh ningkono dhati bahkan Allah sing dudu nama Allah sing dudu nama dudu sipak dudu asmak dudu asal niku waukabeh sampun dipun ring kesampun dipun simbulakan wanten ing bahasa kata sholat betapa hebatnya kanjeng rasul betapa hebatnya kusti kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah dikasih oleh Allah rahasia rahasia ning rahasia yu iku berupa kata istilah sholat pramiloh kenopo materi yang selalu kita ungkap setiap malam rabu niku mesti membawa bahasa sholat ya memang sholat nikulah satu-satunya wahyu yang diterima oleh kanjeng rasul bertemu langsung dengan Allah mula akhiri pertemuan itu membuahkan hasil bahwa kuncini urib kuncini mati ya kuncini usul kuncini liko kuncini isombalik ning sangkan paraneng dumati iku mukabe wis disimbulaki ono ing bahasa istilah sholat nikilah alasannya kenapa pengkajian kita malam rebus selalu 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 dan selalu membahas tentang sholat bahkan tidak bosan-bosan yang kululah depan jelingan selalu membahas tentang sholat mergokun cilingi niku wah rahasia ketuhanan rahasia kerosulan rasul sangking gulungan malak rasul sangking gulungan ipun poro nabi bu poro wali lansak panunggalani iku mukabe wis ono ning guna kode kode yang telah di peragakan oleh seorang musoli termasuk kululan panjenengan arikalane kululan panjenengan anjuban ngaki visolati lapramiloh nak kululan jenengan kok bosan membahas tentang visolati iku nanda aki nak jenengan iku memang belum dibukakan pintu hati panjenengan pintu sir panjenengan sehingga panjenengan belum nyata aki dengan senyata nyatanya belum membuktikan kebenarani rahasia solat sebenar benarnya benar nak manah panjenengan sir panjenengan wis dibuka aki dining Allah tentang rahasia nipun solat bahwa di dalam solat mengandung semuanya mula kululan panjenengan mesti ini urib niki wau cukup berpedoman kepada istilah bahasa solat pramila monggo kita simak pembahasan kita dan luliki sing wanten kegayutan pun kalian fi solat him kedus yang sang pun dipun terang ken wanten yang kitab kitab salaf wanten yang kitab fikih wanten yang babakan syariat ing bundi setelah musoli rampong angini pun membaca kiro'ah membaca suratul fatihah ten geni roka'at satu dua niku biasane sang musoli ketatrapan yu iku sing disebut sunnah sunnah nopo yu iku ken membaca bagian dari tiga dosa jus utawa al-qur'an berarti kur'an telung puluh jus iku bagian dari solat padahal kur'an telung puluh jus disini isini al-awwal al-akhir isini al-duhir al-batin dalam kurung semua nama-nama Allah semua sifat-sifat Allah bahkan di dalam Al-Quran juga menerangkan zatipun Allah Al-Quran telung puluh jus ternyata berada di dalam naungan solat mulos solat itu sangat sangat dan sangat luar biasa ini ini mengguni wong memakrifati bahasa solat sehingga durung tetap menganggap solat itu tak berkualitas solat ini apa solat dapur dengklak dengkluk koyok nguno sak berbobot laikulah bukti hati durung dibuka di Allah ini kulunan panjenin sampun dipun buka di Allah coro mata hati batin kita sehingga kulunan panjenin sakit mirsani rahasia rahasia di balik gerakan 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 di dalam fi solat apalagi di balik bacaan 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 mulai dari bacaan takbir sampai bacaan salam insyaallah kulunan panjenin akan mengerti bahwa rahasia rahasia mati rahasia sak durungi ono akhiri ono terus balik ora ono meneh memang akan jaga Surat Al-Baqarah ayat 245, Surat Az-Zumar ayat 67, Surat Ar-Rum ayat 37, dan Surat Al-Qasus 82. Kita mendapatkan rahmat berupa kepahaman saking Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Az-Zumar 6-7, Surat Ar-Rum ayat 37. Yang terakhir, Quran Surat Al-Qasus 82. Dua. Wa asubaha alladhi natamannahu makanah. Makanahu bil amsi yaquluna waika anna alloha yaba'sutur rizuqa lima yashya'u minu ibadihi wa yaqudir. Laula ammanallahu alayna la khasafabina waika anna hu la yuflihul kafirun. Ikilah diantara ayat-ayat engkang dalu manekobadi kita terdesakan sebagai patoan, Sebagai peta untuk mema'arifati Allah. Setelah kululan panjenengan menyima ayat-ayat engkang manggen wantan eng pintan-pintan surat meniko. Akhiripun kululan panjenengan sakit menyimpulkan bahwa Dalu meniko kululan panjenengan badetipun tepangakan. Dalu meniko Allah badetarruf mengenalkan dirinya lewat salah satu asma-asma yang husna. Ewan dini asma yang malam ini badetipun tepangakan dini Allah Lewat ayat-ayat meniko adalah asma al-kobid. Munggu kita simak asma al-kobid meniko dengan harapan munggu-munggu. Kululan panjenengan loros loros estu estu. Sakit memahami, mema'arifati dengan ma'arifatan khusuh. Sehingga kululan panjenengan benar-benar yakin datang keberadaannya pun Allah al-kobid. Munggu kita simak asma al-kobid dengan harapan munggu-munggu. Kululan panjenengan kersonampi tajaliahibun Allah al-kobid. Dati Allah mengenalkan dirinya. Dan nama yang malam ini badetipun tepangakan adalah asma al-kobid. Jika al-kobid meniko dipun lihat atau dipun telusuri dengan sudut pandang ilmu alat. Dati kululan panjenengan niku menawi fastani ulahu. Ari kalane kululan panjenengan diperdengarkan ilmu ilmune Allah. Niku panjenengan kedahmu gemi tiga hal. Ojo berlawanan dengan tiga hal kasebat. Jadi ketika kululan panjenengan diperdengarkan oleh Allah terhadap ilmunya. Sikap yang harus kululan panjenengan kedepankan itu pertama. Kululan panjenengan kudu iman kepada Allah al-alim. Allah al-rasyik. Jangan sekali-kali kululan panjenengan tidak beriman kepada al-alim. Dikalah kululan panjenengan mendengarkan atau diperdengarkan oleh Allah terhadap ilmu ilmunya. Meskipun kululan panjenengan saat mendengar tidak faham. Saat mendengar kululan panjenengan orang nyangkut bahkan jadi agak bingung. Pertama kudu iman. Sing nomor loro. Tenggeni jiwa kululan panjenengan kudu taslim pasrah total terhadap kuasa ibun Allah. Ojo sampai kululan panjenengan ketika diperdengarkan ilmu ilmunya Allah. Siji kululan jeningan orang iman. Nomor loro kululan panjenengan tidak mengembalikan pasrah total kepada Allah. Jangan sampai. Karena ilmu yang diperdengarkan oleh Allah saat ini. Meskipun kita belum diberi kepahaman. Ada kemungkinan kita akan diberi kepahaman. Mergo kululan panjenengan siji iman. Nomor loro taslim sing nomor telu kululan panjenengan kudu selalu mengedepankan khusnudun. Jangan sampai kululan panjenengan kudu selalu mengedepankan khusnudun. Taslim dan khusnudun terhadap ilmu yang diperdengarkan langsung oleh Allah. Lewat telinga kululan panjenengan. Isowai 10-20 tahun yang akan datang. Anak putu buhniku buyut. Lu mantar angini pun kululan jeningan khusnudun. Taslim dan iman. Mereka-mereka akan menjadi orang alim. Alamah al-arif billah. Tapi nak panjen dengan su'ul adab. Su'ul adab ini kupripun. Diajak ke ilmu alat. Diajak ke ilmu alat. Lihatlah. Su'ul adab ini seorang muta'alim. Mulau dihwai. 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 Nak jenangan diperdengarkan ilmu apa? Waih. Sang penting dungu. Sang penting Dengan tawalduk. Dengan khusnudun. Dengan andab asar. Dengan harapan. Moga-moga saat ini aku tidak paham. Tapi anak putu kulu mantar tawaldukku. Karena Allah. Moga-moga mereka akan munduh hasili. Tirakatim bah-bahani. Mulau sekali lagi. Jangan menyepilikan ilmu-ilmu nipun Allah. Moga kita simak malih. Jadi jika asma'al-kobit menikuh. Dipun kaji dengan sudut pandang ilmu alat. Ya'iku ilmu nahmu soraf. Terutama jika al-kobit niki dipun kaji dengan kacamata ilmu soraf dan i'lal. Maka al-kobit niki sehati pun termasuk isim mustaq, isim sifat. Tepatipun termasuk isim fa'il. Yang mustaq dari masdar. Kabuk lotan. Dari fi'il maldi. Kabadu yakub bidu. Kabuk lotan. Niki naktipun persani sangking ilmu i'lal. Termasuk fi'il sulasi mujarut. Bina'i pun suhih. Merkodi antara fa'nain lam fi'ilipun. Mboten wonton. Salah setunggalipun huruf milat. Buh alif hamiyah. Buh wawubohya. Liat rusk. Kobaldoh yakbidu niki. Termasuk. Bab luru, yu'ikufat hu kasrin. Wazani pun fa'ala yafa'ilu. Mauzunipun berobah, yaribu borban. Nikilah ilmunipun Allah. Liat mula sekali lagi meskipun bigrun kita. Bikron yang jenengan itu bukan bikron pesantren Tapi sekali lagi apa yang jenengan saat ini alami Mungkin ada generasi penjengan yang akan datang Yang akan mewarisi ilmu yang jenengan perdengarkan lewat poro guru-guru kulalan ban jenengan Mula jugunan khusnumun jugunan taslim dan iman kepada al-alim kepada al-rasyid Karena dialah yang memiliki ilmu Jika al-kobit menikodipun kaji dengan sudut pandang Dan kita maknani dengan bahasa ajam, bahasa keseharian kita Mula kubadaya ku bidu kubadatan niku maknani al-kobit maknani niku Zat yang maha menggenggam Zat yang maha menyempitkan Berarti nak kulalan ban jenengan dalunikidipun tepangakan dining Allah Wahai hambaku Kenalkan aku al-kobit Aku ikundui asmo lain Selain Allah, selain asmo-asmoku yang lalu Aku dui jeneng al-kobit Sing artini aku ikundet yang maha menyempitkan Yang maha menggenggam Yang maha tidak memperdayakan semua makhluk Ibaratnya umpamu awak dibunduk Pasti tak akan bisa berdaya Ikulah Allah Lainak kulalan jenengan wis dikenalaki dining Allah Bahwa aku inani ana al-kobit Aku iki al-kobit sing coro bohosomu Aku ikilah satu-satunya edat Sing penggawi aku iku kobboh Yuk iku ngegem Yuk iku menyempitkan Mula nak kulalan jenengan daluniki Tepang dengan al-kobit Mula kulalan panjenengan kudu gelem Nompokan tiridu ikhlas sabar syukur kona'ah Datang kehadiranipun al-kobit Nah maka dari itu Kulalan panjenengan setiap malam reput Dikenalkan oleh Allah Tentang satu-satu-satu Nak ditung duki sak meneko Mpun pintan asma ingkang Tipun tepang akan datang kulalan panjenengan Neng sing dati pitakon Kenapa ketika dia hadir Ketika dia datang bertajali dengan Bentuk wujud lain Kenapa kulalan panjenengan Tidak tawa untuk Ora gelem ridho Ora gelem syukur Ora gelem sabar Ora gelem jujur Ora gelem kona'ah Ora gelem Tawakal Kenapa Kok kulalan jenengan isih ingkar Padahal Allah Sudah mengenalkan dirinya Inani ana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Sampai detik iki kulalan panjenengan Dipuntepangakan dinding Allah Datang asma'ah Al-kobit Yuk iku asma'ah Yang ke 21 setengah sangking Sembilan puluh sembilan Apa male Dahlu niki kulalan panjenengan Dikenalkan dengan Asma'ah Al-kobit Coba kita ma'rifati Siapa Al-kobit Itu sebenarnya Al-kobit Coro Johonidat Yang maha menggenggam Al-kobit Coro bahasa juhu Dat yang maha menyempitkan Dat yang maha menghalang-halangi Dat yang maha Tidak memperdayakan Semua makhluk-makhluknya Monggo kita simak Supaya kulunjuk Dengan tambah gambelang Bahwa Isinin dunyuh Isini akhirat Kuwabehni Ku sejati Adalah Tajali Dari Sembilan puluh sembilan Asma'ah Tapi Kenapa Kulalan panjenengan Afalah Tubsirun Kenapa Tidak pernah melihat Allah Kenapa Kenapa Sampai detik niki Kulalan panjenengan Tasihwuto Kenapa Sampai detik niki Kulalan panjenengan Tidak Memperdulikan Keberadaannya Allah Padahal Allah Setiap Malam rebus Sudah Mengenalkan Dirinya Lewat Salah satu Asma-asma Ibu Daluni kita Pak Mengenalkan Datang Asma'ah Al-Khobit Yang mana Penggawian Allah Yang mana Hakikat Tajali Ibu Al-Khobit Menikok Adalah Menyempitkan Sesuatu Sing Ombo Jember Genggem Khabih Perkorosing Asali Megara Lampunan Nak Kulalan Jeningan Berpijak Kepada Al-Khobit Kenapa Donyo Aku Mau Kok Kahan Koyok Ngetan Niki Wau Kenapa Keluarga Rumah Tangga Kenapa Masyarakat Di Sekitar Kita Mulai Dari RTRW Dukuh Desa Kecamatan Bahkan Kabupaten Provinsi Negara Bahkan Internasional Kenapa Kok 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 Koyok Ngetan Niki Wau Singasale Damai Malah Semrawut Singasale Perekonomian Dunia Lancar Tidak Ada Apa-apa Perekonomian Negara Khususnya Indonesia Apek Apek Wai Perekonomian Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Dukuh RWRT Bahkan Perekonomian Kulonan Panjenengan Asale Apek Apek Wai Lancar Lancar Wai Kenapa Saiki Kok Sumpet Manduk Total Motto Atina Picek Tetap Nyalah Hake Makhluk Tetap Nyalah Hake Pemerintah Tetap Nyalah Hake Corona Ingat Inani Ana Al-Kobit Aku Iki Edat Yang Maha Menggenggam Aku Iki Edat Sing Isa Nyendet Taki Perkoro Sing Asale Lancar Aku Iki Edat Sing Penggawi Aku Iki Nyumpet Barang Sing Asale Lancar Saiki Orang Lancar Aku Kiddat Yang Maha Menggegam Alam Semesta Mula Semua Alam Semesta Berada Di Dalam Genggaman Kulon Panjenengan Mula Ati Kulonjenengan Ketah Sadar Bahkan Perubahan Seluruh Jagad Iki Mau Kabeh Tergantung Alkopi Lu Ngiatan Ini Kulonjenen Kayak Kurungu Kenapa Iman Kulonjenengan Kuk Oratau Tutup Kenapa Kulonjenengan Kuk Iji Sing Jendaneng Gersah Gersulo Kenapa Kulonjenengan Kuk Tak 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 Inul Kuluk Anteng Dengan Alabi Likrillah Dengan Ingat Kepada Alkopi Kenapa Kulonjenengan Sampai Detik Niki Masih Mempermasalahkan Keadaan Dunia Njuun Sewu Apa Gunanya Kulonjenengan Mikir Dunia Dunia Kuin Dui Esopo Dunia Kuin Dui Allah Apa Isa Menung Sopi Mikir Nguwain Dunia Ora Isa Tetep Kabeh Kahanan Iku Mau Kabeh Allah Engkang Nersaki Terutama Keadaan Ekonomi Kulonjenengan Saat Ini Amburadul Coba Lihatlah Dengan Mata Batin Sopo Hakikat Sejati Sing Barak Nomuacep Sing Barak Oralang Cari Perekonomian Dunia Bukan Corona Bukan Amerika Bukan Cina Cina Mereka Kwi Sopo Mereka Takkan Mampu Mereka Tak Mempunyai Kekuatan Mereka Disebut Sebagai Negara Yang Adidaya Ikura Sebut Tani Uwang Sing Budu Allah Itu Yang Mahadidaya Orang Nosing Jena Ini Makhluk Kok Isu Merubah Tantanan Hidup Boten Wanten Pramilo Monggo Motu Atikudu Dibuka Bahwa Apa Yang Terjadi Saat Ini Bukan Apa Dan Siapa Tapi Itu Semua Memang Allah Al-Khubin Lepas Lepas Bingung Bingung Mula Tidak Hadis Kudsi Dipun Jelas Misalkan Cora Bahasa Menung 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 Ini Allah Bingung Rasa Menung Menung Bingung Bingung Caranya Gulik Duit Parat Susah Dikai Sukih Bingung Laku Terus Jaluk Muopo Ikulah Manusia Yang Hatinya Buta Menung Sosing Mot Al-Tini Tidak Pernah Melakukan Laku Sulu Lah Sekarang Bagaimana Dengan Kulolan Panjenengan Bukankah Setiap Malam Rabu Allah Mengenalkan Dirinya Bahkan Membuka Rahasia Ketuhanannya Terhadap Kita Masuk Kulolan Panjenengan Ini Dihara Yakin Orang Mantap Dengan Allah Masuk Sampai Detik Niki Kulolan Jangan Masih Bingung Dengan Kehadiran Al-Covid Bukankah Saat Niki Semua Makhluk Shing Shing Menung 90% Bingung Dengan Ekonominya Masing Masing Mergan Apa Bingung Sing 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 Dital Iku Bukan Allah Sing Dital Iku Makhlu Kulon Jenengan Kudus Sadar Oleh Allah Bertajali Oleh Al-Covid Bertajali Mulai 2019 Sampai Detik Niki 2021 Satu Koyok Koyok Al-Basid Belum Bertajali Niku Kulonjen Dengan Kudu Berhusnudun Kepada Al-Covid Apa Husnudun Kita Kepada Al-Covid Agar Kulonjen Sadar Diri Awai Diri Kis Wayai Ngurusi Allah Umur Kulonjen Dengan Saiki Wispiro Terus Selama Kulonjen Dengan Urib Neng Dunyok Kanggu Ngurusi Apa Kulonjen Dengan Awit Biyan Tekan Saiki Kening Pikiran Otak Hati Kulonjen Dengan Sing Onokan Duit Bondo Dunyo Anak Bujuk Mulo Sadar Sadar Hitenan Sadar Hitenan Bukankah Al-Covid Itu Ram Mampu Untuk Memindahkan Nggak Kulonjen Dengan Ojun Dwi Pikiran Picik Loh Kipose Teruk Tangan Kok Gegem Wadak Tau Megar Tidak Seperti Itu Allah Itu Maha Segala Kalanya Onon Indunyo Dikewi Kayak Nginiki Mau Nyun Sewu Iku Wis Dati Sekan Nari Unipun Allah Muluk Kulonan Panjen Dengan Min Nongko Sebagai Seorang Salik Wis Rasah Melu Mikir Indunyo Muluk Ono Ngaku Ngrosong Kita Harus Berfikir Kita Harus Berjuang Dunyok Nak Ranaut Ingin Kok Bakal Gini Ya Allah Kwek Kisopo Kok Melu Melu Ngatur Umpam Ngomong Silahkan Tapi Jangan Sampai Iman Digadaikan Dunyok Saisini Iku Mili Allah Allah Apa 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 Terjadi Itu Sudah Sesuai Dengan Skenaryun Pun Allah Muluk Kulonan Dengan Sebagai Seorang Salik Wis Apa Yang Terjadi Terjadilah 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 Melu Ngatur Ngatur Urusan Dunyok Ngatur 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 Tapi Neng Ati Kudu Iman Keyakinan Bahwa Apa Sintak Laku Aki Kabeh Kumuk Kersani Gusti Menepuk Dada Jika Tidak Ada Saya Bagaimana Dunia Ini Iku Ngerusak Iman Lama Kadari Itu Kenapa Al-Kobit Genggem Kahanan Dunyu Sampai Koyok Ngini Kenapa Allah Yang Maha Menyempitkan Niki Selalu Mempersempit Keadaan Duniawi Bahkan Al-Kobit Mempersempit Kahanan Batin Atini Kuapih Menung Sosak Jiakat Guru Guru Allah Genggam Dunyu Saisi Nipun Lana Allah Menyempitkan Ati Apa yang terjadi Rasa Resah Gelisah Bingung Apa Sampai Sempit Ati Batin Kulalan Panjen Gara-gara Ekonomi Kulalan Panjen Lemah Tak Zimu Karo Allah Hargailah Hurmatilah Tuhan Panjenengan Soal Lina Piyam Baik Raya Raya Bertarruf Mengenalkan Dirinya Kepada Kita Manusia Niku Tak lain Dan Tak bukan Supaya Kulalan Panjenengan Niku Ma Rifatullah Al-Kobit Supaya Kulalan Panjenengan Kenal Dengan Allah Dari Sisi Al-Kobit Mula Kulalan Panjenengan Saik Kudu Hati-hati Kulalan Jenengan Iki Supaya Ngurusi Allah Tak Ngatur Ngurusi Masalah Ekonomi Jenengan Tawes Mandek Oleh Ngatur Tak Atik Piyah Supaya Aku Balik Ekonomi Anak Bujuk Seneng Dan lain Sebaginya Masya Allah Kapan Kulalan Jeningan Ngurusi Allah Al-Kobit Ono Nging Gendun Ono Nge Menyempitkan Ati Menung So Lari Dari Makhluk Dan Menuju Kepada Allah Sadar Ayo Sadar Orang Kulalan Jenengan Merekayasa Iki Usaha Menaik Yase Kira Maju Iki Bias Supaya Nangkugi Enak Pongini Ya Allah Kusti Uang Untuk Nikmat Karunia Rahmat Allah Dengan Adanya Ekonomi Sengaja Dihancurkan Diporak Porandakan Oleh Allah Ikut Tujuannya Supaya Kulalan Panjeningan Gelem Menuju Kepada Allah Gelem Mengurusi Allah Kulalan Panjeningan Kok malah Ingkar Kulalan Jinengan Tau Dilo Eng Awai Ojo Dilo Makhlu Ojo Maka Dari Itu Hatiki Ya Allah Dijak Iman Ang Koyok Nah Awai Musa Iki Wiss Ngerti Bahwa Kahanan Dunyuk Iku Onone Koyok Ini Mergo Digenggem Karu Al-Kobit Kenampu Atini Menung Susah Babakan Masalah Ekonomi Iku Memang Sengaja Disusah Hake Allah Atini Dipersempit Dening Allah Mergo Allah Ingin Jiwani Atini Menung Seri Menung So Iku Mau Dembalik Nengersanipun Allah Allah Ikudat Yang Maha Tau Maha Kuasa Koyok Jeningan Ojo Suudun Karu Allah Ojo Suudun Mula Saiki Koyok Jeningan Ayo Kita Nyusai Nyedi Awak Ya Awak Tawa Awak Menghuni Dunyowes Patang Puluh Tahun Patang Pulih Tahun Awak Menghuni Dunyowes Saiki Wisai Ketau Sadaro Ono Awakmu Dinggun Kening Dunyoki Supaya Awakmu Ma'rifatullah Kenal Karu Allah Awakmu Kenal Karu Allah Oleh Mengibadah Ngumaw Karu Allah Iku Mesti Beneri Lama Kadari Itu Monggo Kita Syukuri Keadaan Kita Saat Ini Kita Syukuri Keadaan Negara Dunia Yang Saat Ini Seperti Ini Sebagai Nikmat Karunia Dari Al-Kaubik Jadi Ingat Sampai Iman Kepada Yang Lain Iman Yakin Kepada Allah Kepada 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 Keluarga Kepada Selamat Bahaya Ya Allah Kepada 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 Ini Dunia Kalau Tidak Kita Selamatkan Bagaimana Nanti Anak Cucu Kita Bagaimana Nanti Kiamat Pasti Segera Kabah Rahasia Urib Kewis Onan Genggamani Allah Kulon Jeningan Ngomong Ngomong Tapi Juga Belabasan Mikir Dunya Tapi Iling Kalau Allah Sang Pemilik Dunia Allah Yang Maha Segala Gala Kalau Allah Digambar Allah Santai Allah Tidak Kemur Allah Yang Maha Santai Menung Sok Malah Karpedi Ayo Urus Sano Atimu Karo Allah Kulo Karena Selama Niki Kulon Jeningan Menghuni Dunia Dengan Usia Yang Saat Ini Ada Kui Kiro Kiro Akeh Ndi Antarane Iling Karol Lali Kulon Jeningan Datang Allah Coba Kita Lihat Isen Isen Dunya Akhirat Itu Semua Adalah Allah Semua Adalah Tajali Dari 99 Asmak Sing Diring Dari Allah Iku Iku Kudu Tis Sadari Ayo Sampai Kulon Jeningan Orang Tui Rasul Kormat Tak Dink Karo Allah Jadi Sekali Lagi Iling Hati Sini Wah Jadi Allah Nak Tiga Gambaran Bingung Rasa Menung So Tiga Wini Yung Uno Tiga Wini Yung Jali Ini Mergoni Apa Atini Menung So Memang Durung Sadar Lasa Iki Kulon Jeningan Wis Tiga Kesadaran Tining Allah Mula Ayo Awai Dwi Mikir Mbatin Piyy Supaya Awai Dwi Iku Isom Ma'rifat Allah Isom Kenal Dengan Allah Disadari Mulon Jeningan Ayo Kemaki Karo Gesti Allah Wis Pokoknya Kalau pikiran Jeningan Difokus Kini Gesti Allah Sulu Jeningan Diterus Saki Sulu Mekir Bahkan Masa Api Supaya Suki Menembali Ekonomi Sulu Bapak Bapak Dilek Kih Ngaji SPD Yano Yani Jera Sadar Diling Bapak Dwi Ngaji Ta'arruf Billah Lewat Asma'ul Husna Mulon Ayyuk Ojon Dilek Makhlu'i Dilek Allah Lewat Tajali Wujud Lohib Dati Dwi Utawa Af'al Sifat Landati Allah Lihat Mergani Nampok Al-kobit Niku Nama Mula Setiap Nama Mesti Mengkuduhir Batin Setiap Nama Mesti Mengkuduhir Antarane Nama Dan Yang Mempunyai Nama Yang Dinamai Dan Yang Mempunyai Nama Niku Mpun Jelas Lama Kadari Itu Nak Kulunci Dengan Saat Iki Dikenal Laki Allah Lewat Asma Al-kobit Pun Al-kobit Iku Nama Setiap Nama Mesti Mempunyai Musama Dan Yang Memiliki Nama Yang Memiliki Nama Al-kobit Adalah Dha Yang Dinamai Al-kobit Adalah Sifat Dan Af'al Utawa Wujud Lani Gho'ib Lama Wujud Tendunya Koyok Ngeten Niki Waw Rubeke Keadaan Ati Gho'ib Menung Sosing Semerawute Koyok Ngeten Niku Waw Neng Kono Kabeh Ono Dhate Allah Mula Apa Yang Terjadi Terserah Dia Kulonjin Dengan Oraw Sah Cawi Cawi Apa Meneh Kulonjin Dengan Laning Dunya Kok Rai Ikhtiar Dha Usaha Eh Awak Muki Surawang Awak Meneh Awak Muki Laku Sulu Rasa Membicarakan Ikhtiar Usaha Iktisat Ojo Awak Musiji Dela Allah Wah Allah Kipiyen Teng Gerak Lewat Pikiran Teng Gerak Lewat Ati Terserah Seng Penting Obah Gerai Rogo Jiwa Ati Akal Pikiran Dela Enak Iku Adalah Gerak Obah Allah Bukan Gerak Obah Kulonan Panjenengan Niki Seng Penting Laku Urib Kulonan Jangan Kapi Dik Gow Ninti Luna Atina Alek Bantah Lapi Lakukan Dan Anak Bucu Sukur Salah Mengaku Ngroson Dwi Anak Bucu Lakukan Bucu Aku Dikebutuhan Urib Salah Mwawak Mung Roso Dwi Kebutuhan Yung Roso Urib Aswak Dikelar Ya Hono Ya Ini Orang Dati Akihati Mak Rifat Ced Diak Karo Gusti Allah Malah Maneni Allah Malah Doma Siap Kendil Karo Gusti Allah Iku Suluk Cap Obah Koyak Ngatini Kual Sad Kulon Jeningan Asma'ul Husna Kewis Pink Piro Mulai Rohman Rohim Malik Kudus Pirang Pirang Malam Ini Asma'ul Kedua Satu Al-Kobit Dilo Engdunyo Apakah Itu Terjadi Tanpa Skenario Dari Allah Apakah Yang Kita Rasakan Di Dada Ini Tanpa Sepengetahuan Allah Boten Kuwabih Buat Ini Menung Tetap Berada Di Dalam Genggam Manipun Allah Tidak Ada Yang Terjadi Dengan Sendirinya Iman Ditoto Iman Kepada Makhluk Iman Kepada Allah Kuduti Sandarkan Kuduti Lebuk Ketan 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 Lampan Ketan 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 Pramilom Monggo 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 Hati Dipuntoto Mata Hati Sampai Buta Ingat Dulu Niki Kulon Jeningan Dikenal Lagi Allah Dateng Nama Yang Ketua Puluh Satunya Ya Iku Al COVID Hai Makhlu Inani Anak Al COVID Ingat Aku Kuwoso Aku Al COVID Saat Ikin Dunyo Tak Geng Dunyo Tak Gawi Sempit Dunyo Memang Tak Gawi Suasana Mencekam Bukan Berarti Aku Tak Tahu Aku Tahu Aku Mempunyai Rencana Nama Kadari Itu Nak Sampai Ngaji Koyok Ngeteniki Waw Ora Dirungo Aki Ora Di Wedar Ati Kulon Jeningan Dati Gokrok Dati Bro Akhirnya Apa Yang Terjadi Kebohongan Kemunafikan Kefasikan Akan Terjadi Di Kehidupan Dunyo Mula Munggu Orang Bapak Ibu Sadar Ojo Nyalah Kehidupan Salah Nau Awai Diri Kenapa Kulon Jeningan Awas Ngedien Jelas Lewat Kehidupan Dunya Koyok Ngini Allah Al-Kobit Menampakkan Diri Sejelas Jelas Nya Ketok Belong Ngini Kok Iji Radhimani Sebagai Allah Al-Kobit Koy Jin Duting Karu Wang Balik Oning Allah Balik Oning Allah Al-Kobit Balik Oning 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 Balik Oning Makhluk Terus Ojo Diling Ngeling Kante Istu Mulolaku Sulu Injin Dengan Kui Ojo Nolah Nolah Fokus Hanya Kepada Satu Titik Orano Meneh Adalah Allah Nikus Yang Paling Penting Fokus No Karu Allah Karena Mumpung Awai Diri Seti Kek Waktu Kesempatan Karu Allah Bahkan Kita Masih Diperkenalkan Oleh Asma Asmanya Oleh Allah Gunakan Perkenalan Ini Untuk Sarana Memperbaiki Iman Kulonan Panjenengan Supaya Iman Kulonan Panjenengan Gendah Jadi Sekali Lagi Wis Kabeh Urusan Gendah Gendah Wung Suluk Kuis Sarate Taslim Tawakal Pasrah Total Kepada Allah Sebab Kenapa Kulonjin Dengan Iki Bukan Orang Awam Lagi Awai Diwiki Gendah Tepilah Kus Suluk Apa Yang Terjadi Ini Tawakal Tawakal Pikir Engkau Nak Allah Hadir Lewat Akal Pikiran Kulonjin Dengan Ojo Diakoni Nak Kulonjin Dengan Kuindui Pinemu Ojo Nak Kulonjin Dengan Nemu Utawa Allah Bertajali Lewat Hati Kulonjin Dengan Akhir Tent Hati Niki Ono Krentek Ojo Diakoni Nak Krentek Kulonan Panjen Dengan Ojo Balik Noka Bih Iku Mau Adalah Allah Iki Tata Caranya Kulonjin Dengan Ngatur Iman Ojo Sampai Ati Kulonjin Dengan Ingkar Ojo Sampai Ati Kulonjin Dengan Dolim Peteng Deg Ojo Sampai Ati Kulonjin Dengan Niki Syirik Menyukutukan Allah Maka Dari Itu Buang Penyakit Penyakit Itu Maka Dari Itu Hilanglah Kepercayaan Hilang Keyakinan Bahwa Neng Dunyoy Kika Ano Wong Sakti Ora Ono Neng Dunyoy Pikok Negoro Adidaya Ora Ono Umpama Ono Iku Mergo Omong Anik Wong Sing Ratanggung Jawab Ora Ono Neng Dunyoy Kine Goro Kok Sakti Ora Ono Percaya Yakin Nengan Karo Allah Iki Iman Niki Bahas Tauhid Dudum Bahas Syariat Mula Kuwabih Kudu Bersandar Kepada Allah Sendek No Masalah Syariat Maka Dari Itu Kita Kembali Bahkan Masalah Asma Al-Qobid Maka Dari Itu Jika Asma Al-Qobid Nikiti Pun Kaitakan Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Illallah Al-Qobid Tidak Ada Tuhan Selain Al-Qobid Tidak Ada Tuhan Ora Ono Sing Kuoso Ora Ono Sing Mampu Merubah Keadaan Situasi Dan Kondisi Dunia Illallah Ul-Qobid Kecuali Allah Al-Qobid Mula Saiki Mata Hati Kulon Jeningan Kudu Dibuka Lebar-lebar Nak Kulon Jeningan Kepengen Ketemu Karo Allah Wujud Nak Kulon Jeningan Kepengen Ketemu Karo Hakkate Allah Ketemu Dhat Allah Rasah Kesususuh Temonono Sikli Koo Sik Wusul Sik Karo Allah Wujud Nak Kulon Jeningan Kepengen Wusun Likok Dengan Dhat Allah Mulailah Dengan Wujud Allah Muluk Kepengen 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 Nyoto Iman Iman Wujud Iman Iku Sebagai Makhluk Jangan Iman Iku Sebagai Wujud Utawa Af membenahi iman itu durung sariah durung babak terakhir lama kan dari itu nak kulonan panjenengan kepingin dulu ke kalimah tauhid la ilaha illallah hulkobid nak kulonjenengan kepingin ma'rifatullah ma'rifatono si wujud Allah nak kulonjenengan kepingin li kok wusul ketemu tak korup ceduk dengan Allah awalilah tak korup cedakmu dengan wujud Allah imanono si nak kuwabih kahanan sing nyoto sing wujud ikumu kuwabih adalah af'alullah itu semua adalah wujud lho hiri Allah kudu dimanisi ojo kesusu kulonjenen kepingin ketemu karo ziatullah ojo ngaji ku kuduni urut la kulonjenengan ma'wan diring saget kulonjenengan ma'wan buatan purun pengimani kahanan wujud iku sebagai wujud lho sebagi af'alullah kok kulonjenengan ke susu kepingin ketemu ziatullah ojo kan dahulu ini kulonjenengan di tepang menonton kenalkan ini alkobit aku ini alkobit umpoh mau Allah ngomong wujud nah alkobit ini apa gending alkobit bahasa Arab ini menung aku ini adat yang maha mahal ini maha merubah suasana suasana yang mencekamkan ini kejadian ini pandemi dan lain sebagainya mencekam wah menakutkan luar biasa ikumu kabeh iku alkobit iku rekayasani alkobit tidak rekayasani pemerintah dunia tidak ingat ini ngaji tauhid itu semua adalah wujud dhuloh alkobit orang menung ini 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 kudung masker wajib masker kudu vaksin dan lain sebagainya itu semua adalah af'alullah itu semua adalah wujud alkobit iku dimanisi jejak no iman dan aku lonjen dengan iku wis isong iman iku wabih wujud iku adalah wujud dhuloh berarti kulonjen dengan iku naik ke peringkat yang kedua yang iku takor yang iku likok usul dengan Allah lahir tapi isih berupa wujud di arah nisifat Allah kita harus begini gini gini harus seperti itu itu adalah sifat Allah kudu di imani mulu nak kulonjen kepingin takar kepada Allah ku durot takar rupa nak kulonjen dengan iku kalau alam kira gelap menyatu kalau bumi tak mau kalau banyu tak mau nyambung rosok kalau matahari angin air bumi nyambung rosok kalau gunung alas gua emoh weti bagaimana mungkin kulonjen dengan iso takor takor kui cedek likok kui ketemu usul iku sampai dan nak kulonjen dengan kudurung tutup kudurung sampai kudurung ketemu karo kawujudan ku wabih iku mau lah terus sing diharani likok ketemu Allah kui nak coro kulonjen dengan pripun maka dari itu awali semua dengan lohir awali dulu dengan kawujudan karena kabeh iku mau adalah wujud Allah begitu juga semua sifat-sifat alam sifat alam sifat alam tumbuhan alam kewan alam menungso alam gunung dan lain sebagainya imanilah itu sebagai sifat Allah lana kulonjen yang keiman wis koyok ngine kimau kan gerek sici berarti ning goni wujud lan goib sifat lan af al mesdi onol dati diwi diwi berarti awak diwi diara ini ketemuli kok usul dengan Allah orang kok kulonjen dengan iku mau wujud Allah koyok gong ping gede dur batan ikilah sing disebut la ilaha illallah ora ono sing ono ikumu Allah yudha ono memang sing ono Allah tidak ada memang yang ada Allah walaupun kenyataan sing ono iku menung sokewan tumbuh-tumbuhan iku rakyan pancan durung dati tauhid na'wes dati tauhid wah hadayu wah hidu tauhid dan disatukan mula dari semua wujud 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 gua wujud wujud mula tidak di wujud semua sifat dari sifat alam sampai sifat menung menung sifat di tumbuhan sifat di di untuk mempersatukan semua sifat mula terus di arah sifat Allah mula kulonan panjeningan itu kuduh gelip nompon terima datang sifat sifat yang ada di jagad raya ini contoh kulonjeningan ngomong aku seneng sifat orang kaya berarti secara tidak langsung kita menolak salah satu sifat Allah orang bakal ketemu karo Allah butan sakit mula sing diharani kulonjen dengan iku siap nompon datang sifat Allah yus sifat kabe makhluk kuduh kulonjen dengan aku kuduh kulonjen dengan terima dengan lapang dada sekali lagi ini membahas tauhid durung membahas syariat mula isinya ya Allah terus tauhid kok lana kulonjen dengan kepingin sakit likok usul dengan dada Allah berarti kulonjen dengan kuduh sirna wujud sirna sifat ya kuduh la fa'ila ya kuduh la sifata bising ono adalah dha tumbuh dhati nak isih nganggep wujud ono goib ono awa di ora bakal iso ketemu karo dha tumbuh lana nak ketemu kabah akhir akhirnya kulonjen dengan iso ngomong aku wis ma'rifatullah aku wis likok ketemu dengan Allah baik sifati baik wujud baik af'ale baik w'ip apa meneh dhati diwi diwi semua sudah kita temukan jadi balik dan kini noto arti supaya gilem ngakoni nak sing ono Allah kulonjen dengan mungkin ten genik ati tasih wanten hijab kulonjen dengan yang ati niki direng saget nompok nak kabeh kawujudan iku wujud di Allah direng saget nompok corom pandangan ati kulonjen dengan direng saget musyahad bahwa sing ono iku Allah mungkin tasih wanten hijab sing nutupi terbukti kulonjen dengan tasih duwe rosor rumong so iso ngine 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 iku terbukti untuk mensirnakan itu semua pramil pramil ugemono kalimah tawhid la ilaha sirna nasi kabeh oposink kok duwe i kudu la ilaha ilangan nasi ngona wis sirna ilang kabeh ketemu ilallah jadi kulonjenengan kui wis way ngaji laku kulonjenengan iku wis way yai suluk mulau pie pie kulonjenengan kudu mengutamakan praktek dalam keseharian kulon panjenengan jadi sekali lagi tidak ada yang ada Allah al-kobit tidak ada corona jarini mampu mati ini tidak ada tidak ada negara adidaya tidak ada orang cerdias orang orang pintar sundu langit la ilaha disirna agin kalimat tauhid kabeh iku mau dijawab kalimat tauhid ilallah kabeh iku mau Allah mulau iman nono bahwa Allah al-kobit telah berkehendak gak wiswasana jagat dunia ini koyok ngeten niki wau lamula saiki kulonjenengan gelem ragelem dateng kawun tenan ibun al-kobit lamula kulonjenengan wisurasa susah ketemu Allah kok susah iwantini kulonjenengan duwi anak cilik gedi buk yu sekali-kali kekno karo singgawi buk sekali-kali pasrahno karo kono ojudiku mandil genin juruhati wong iki awa edwi belajar bertauhid belajar mengimani bahwa la ilaha singg ono illawah allah saat ini jika asma al-kobit dibun kaitakan dengan ayat-ayat yang kita merengahkan sesarengan pamilo monggo kita simak ayat-ayat kasubat yang nomor siji meniko jika asma al-kobit dibun kaitakan dengan ayat al-baqoroh surat al-baqoroh 2 45 a'udhi billahi minasyadun rujim bismillah r-rahman r-rahim man zalladhi yuqridullaha qurdun hasana fayudha ifahu lahu adu'afam kathir wallahu iyaq bidhu wa yab su wa ilayhi turja'un ten beriki wanten kata wallahu yaq bidh nikki dalil termasuk menjelasakan bahwa al-kobit meniko wanten ten al-quran meskipun redaksi ini pun tidak tertulis dengan izin fa'il tapi berupa fi'il mudore wallahu yak bidhu qobado yak bidhu maknani man zalladhi yuqridullaha qurdun hasana sopawai singgel sopawai ini ku berarti sinten kemawan apa kudu islam ndak sopawai kuabeh menungso tanpa dikoyiti siapakah yang mau sopawai singgel memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik bohniku meminjamkan rogoni meminjamkan akal pikirani meminjamkan hati jiwa roso sukmo nyowo meminjamkan kedua mata kedua telinga bolongan irung lesan ilat tangan sikil farji bahkan sopawai singgel meminjamkan Allah apa singg dimduai bohniku rupa duit boh rupa anak buju omah tanah materi harta benda kuabeh singg dimduai menungso kok gel minjam semakin nyileh hakim harang Allah maka jawabannya ayat fayub ba'ifahu lahu adhu afang kathiroh maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang amat sangat banyak sekali sampai ditulis adhu afang kathiroh matikel tikel tikel tikling tikel ayat ini tidak secara serampangan aneh lucu tidak masuk akal tidak tidak bisa Allah minjam tidak Allah tidak minjam Allah minjam minjam makhluk yang menungso tidak Allah berpikir apa ayat inna Allah faqir wa nah lu agniya apa benar Allah berpikir bahwa kita manusia kisuge ayat ini kan yura masuk akal tapi inilah Allah inilah Tuhan kita ketika dia yang maha segala galanya menginginkan sesuatu yang tidak masuk akal tetap dia lakukan karena di balik ayat ini memberikan satu pemahaman satu pembelajaran terhadap kita bagi orang-orang yang suluk coba kita ikuti malih permainan Allah lewat ayat ini ini siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ini kesempatan emas sekarang dikurang panjangan apa waising saat ikin duwe apa geleng menyele hake karo Allah duwe ini pelanjen dengan saat ini apa wais sorga gampang wong semeni melarat kabir duwe ini mengawak ragu kutok yoi gusti ngacung dalam matur gusti anapa jendengan pun waro-woro sopawai sing gelem meminjamkan apa yang ia miliki maka jendengan trose bakal memberikan bayaran atau imbalan yang berlipat ganda orang salah itu dan terus karpubi saat niki detik niki jiwa rogo sok mo nyawa roh rosom indera lahir indera batin buahkan anak bujo sing kulun duwe saat iki detik niki tak pinjam maki datang pan jendengan kulun jendengan nanti kayak yang ngerti niku wong moco kuran wira reti-reti wong kon tirakat wira tutup kok kon reti mulau niki kesempatan emas kan gini kulun pan jendengan monggo tawaran dari Allah niki kita amini nak bengitangi ya Allah saksampunipun saksampunipun kulun mireng kabar saking kuran bileh pan jendengan meniku membuat maklumat kangguni sopawai man ghaladi yukridun toha kordun khasana sopawai sing gelem meminjamkan sopawai sing gelem memberi pinjaman kepada Allah berupa opawai berupa apa saja tapi syarate kudukor lon hasana pinjaman yang baik maksudnya pinjaman yang baik ini kupripun ketika kulunjen dengan mempunyai niat kepingin meminjamkan raga kita kepada Allah mula kordun khasana pinjamkan berikan kepada Allah secara totalitas ini disebut kordun khasana ojo mamang ojo meranggu ojos neng ati niki ono suudan dan lain sebagainya maksudnya pripun nak saat posisi kulunjen dengan sebagai saleg kesempatan emas ya Allah rogo kulun batin jiwa kulun ini tak pinjam maki dateng panjen dengan ya Allah tanpa berharap imbalan apapun kulun pun buatan semang kulun ini pun buatan wedi nikit dokur ngopor hati nyata ini kira-kira mangkik lancen siap orang lancen nak wis disilah kayak Allah ibarat ini ibarat umpamok kulun ngomong kalian jen dengan pak kangkul tak nyambut montori omkih ngkih nak boten ngonten kulun war-war siapa yang dimontor tak silai pitong dino kau nak kerusahaan apa waj tak tanggung bilang kau nak mulih kau tak kai imbal balik pokoknya sedinone sejuta berarti seminggu pitong juta itu yang jarani adu'afang kafiroh tenang kau tak kai tenang akhir jenengan maring omkih niki pun niki montor jengan betul niki surat-surat niki kunci sing dimaksud kulun jengan meminjamkan dengan baik nak wes dikaki wes orang kok dibel kipiya keadaan montori piying trung ya buset trung yang sampai bensin jalan kuali ini lali itu duduk kondun khasana itu berarti meranggu mamang tak yakin tak percaya nak Allah kuwi almu'min dat yang maha amanat gak yakin kulun jenengan sama nak kulun jenengan kuwi to wes nyerah kaya Allah gusti rogo kulo jiwa suk ma kulo niki kulo pinjamkan datang panjeningan gusti terserah rogo kulo niki ajeng jenengan damil nopo monggo gusti nopo ajeng damil panjeningan sebagai mendo mendo sebagai pengemis monggo nopo rogo kulun niki ajeng jenengan dados akan sebagai wong sing dino wong sak jiagat monggo gusti terserah kira kero wani kulun jenengan watan iku iku sulok koyok niki waw nak kulun jenengan wani wis mempersiapkan jiwa mental kita untuk meminjamkan raga jiwa suk ma kita biar Allah sendiri yang menggunakan jiwa raga kita tetap fayu duha ifah kulun jenengan maka bakal diparing adu afang kathiroh mini-mini medrajat kewalian maka bakal diparing datang kulun pan jenengan yang nak rogo jiwa suk ma kulun jenengan tak diparing ke Allah mana mungkin sulok kulun pan jenengan iso hasil lana kulun jenengan wis nyalak jiwa rogo suk ma kulun jenengan ya Allah bautan amung kula gusti anak buju kula terserah gusti apik jenengan diteke kaliran anak buju kula apik jenen diteke loro anak kula mpun gusti kula mpun mpun yakin seyakin yakin yakin mergun jenengan ikut yang segala galani lana kulun jenengan ya gusti biye rip sok koyok minit terus biye tuk lah ranti duit anak ranti duit nang du nangis lana kulun jenengan meminjam kan jiwa rogo suk mako izih melu mikir melu hari jari aku du usaha lana kulun jenengan ikip biye berarti corok kulun jenen meminjamkan Allah itu tidak kordun khasana ikilo ayat sing nunjo ake bagaimana seharusnya wong sulo ikup biye yoi kiyayati ngolo pinjamkan lah misalnya jenengan saat harta benda nengk misalnya duit nengk barang nengk nengk montor yontek duit mas mas yontek kabu sampai duit rogo rogo tok ikilo kesempatan emas singkudu kulunjin dengan yakini ayat iki iman nono percaya lan kulunjin dengan bener bener kudu pasrah total nyoh kusti bukan hanya rogo sejiwaku ini pun siap kusti terserah buang mangke jiwa rogo kulunjin dengan di dilun dino di masyarakat di sesat karo wong sampai kulunjin dengan rong dino dilako akik kusti awan di radika imangan karo kusti allah sampai lemes meneng woye orah sasu udwan karena korudan khasana kuduridok ikhlas sabar syukur lansak panunggalan terserah Allah sampai ikut campur ya kusti rogo kukus kukus di kapak kapak kusti Allah rong dino rano mangan rano singa imangan piye kusti Allah kukus kus 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 maka dari itu dihiling hiling apa menihayat ini sangat mendukung laku suluk kus 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 suluk kus 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 pinjam ke kalian jenis ini kan, ya kan gak ada orang gemis tapi yang dia pemenangnya montek tanjur rumah buktikan kebenaran ayat ini yang marikulun jenis ini kan gak yakin kalau Allah kuwi amanah ini asma ulu khusna kan wistahu dikenal lagi, inani ana al mu'min aku ikhidat yang dapat dipercaya, aku ikhidat yang maha memberi keamanan aku ikhidat yang maha memberi keselamatan aku ikhidat yang maha memberi keselamatan aku ikhidat yang percaya karena aku ikhidat muluk tangguni wong suluk yang paling bagus ayat itu gimana aku yakin urung doa urung doa itu terbukti nyata ini, dia tengok-tengok ini ngomah orang biye-biye nak bengi ya ya jahiman ninggal turun ya biye jahiman nak jenengan ikhidat sendiri niat meminjamkan rogo kulon jenengan ya terserah Allah Allah apa meleake meripat kulon jenengan 24 jam tak turun itu terserah Allah nak Allah aku kepingin tajali lewat rogo kulon jenengan layak huduh sinatun latak huduh sinatun walana nak Allah kepingin tajali tak turun tak ngantuk lewat rogo kulon jenengan monggo nah kulon jenengan kok ya kena ratur orang ngantuk aku siswa ini lho yuk ngetenikikan batal jenengan ku oleh minjam kekaru kristi Allah mula terserah bahwa apa yang kelarak rogo kulon jenengan monggo 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 rogo kulon jenengan di jur-jur karo kristi Allah monggo ikilah yang disebut wong suluk ketika sudah tawak terserah terserah secara total kepada Allah jadi kalau jenengan kaya monggo melakukan ini monggo meranggu kalau Tuhan meranggu itu monggo 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 dipraktik lagi sesak kurung kabar si yang berhati yang berhati yang berlaku jawa timur hilang terus berhati hilang kabu malam berhati orang 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 tua berhati menggiat kabin jari ini belajar meminjamkan rogo ini kalau Allah monggo abad lor abad urusan yang ini apun menah jenengan duit ikatan tanpa pabrik tanegoro tidak mungkin aku yakin tidak mungkin tapi untuk calon PNS TNI diporintek sebarang aku meninggal lagi tidak mungkin dunia nah maka dari itu ayat ini nak diugami wali-wali itu dilok sejarah para alim ulama sinduk meninggalkan segalanya karena apa nak terima Allah minjam duit alah gampang duit nak muni Allah kok minjam hei kau loku aripin dalam kusti aku tak nyilai rogomu ya gih nyumang gak akan lawa pura gih kura semua gak akan ngomong ini gada ini panceng kan ibarat itu mau orang tua leh nyoh montor ini gawin kebutuhanmu sekolah kuliah sarana prasarana apa mau nyambut gawi itu harus dimontor pak ini ketika pak apa lu neng montor nganggur oh oke pak nganggur tak silah ya aku bahasanya Allah ini santun ini ngonten aku Allah yang memiliki tapi bahasanya Allah akan santun jadi kita orang tua leh ke omah kayak gedung mobil montor fasilitas kapih tak kaki awakmu miskono ya gunak no ganggu anak bujumu oke pak oke suatu saat pak ini ngomong leh mobil mukanya nganggur pura oke pak nganggur aku tak ngilai ya ikul betapa santun nya Allah lawang genah genah kuwi omah mobil montor sing kukul lah kulung ngomong kali anak kulung kulung munine minjam otomatis anak kulung ini kina wong api bener soleh tetap mantep yakin bahwa mobil yang akan dibawa oleh bapak kulung orang mungkin kentean bensin orang mungkin kentean oli orang mungkin kok gogrok hajur enggak mungkin karena apa dia percaya dengan bapaknya sama dengan kulung pancin wong sak jagat iku asli ini yang ngono kabeh disileh karo awah kabeh ning menungsane singora paham di ke ibal kuih mau digenggem jajal jenengan sebagai orang tua gaya ke omah anak jajal semua fasilitas kumplik ketika jenengan apik nyileh ember siwur pint mont kok salah anak mantun jenengan kok ngelarang jajal rasanya hati kuih apa umpam gambar ini awah ping uno ya awah kau laku kuih piye tak silai duit rong perak tak gawe ngecungi cahkai lu nangis bentuk sumai kok raih piye kai lana kelas ikulun jenen kok meminjamkan kok meminjamkan rogo jiwa sumai luar biasa itu kanjeng sehat dil kodiri jailani umpam tak ngugemi ayat ini nyatanya apa rogo kanjeng sehat di gunung alas panggunan ngeri angker karena apa kanjeng sehat sadar bahwa laku iku mau dudu aku tapi Allah orang mungkin rogo kukiku ajur mumur tidak mungkin karena Allah iku melas asih mula apa yang terjadi gandeng kanjeng sehiku mau oleh meminjamkan Allah dengan kordon khasana dengan meminjamkan yang luar biasa api santune ikhlas rido dan lain sebagainya apa yang terjadi fayudu ifangu lahu adu afang kathiroh piyambai dikait titel pirang pirang intini selu tonul awliya jadi rojo jadi gembongi porwali mergani apa sangking ikhlas rido suangking percaya syekh abdil qadir datang Allah meminjamkan rogo jiwa sukmoni kanjeng seh diharani edian ya memang Allah menghendaki rogo ini kathir tak ino lewat wongkai diharani edian lewat wongkai iku mukabeh iku opo Allah yang menghendaki karena diri syekh dil qadir dipinjamkan oleh Allah mulona jiwa rogo sukmoni kulalan panjeningan dipinjamkan kepada Allah aku yakin jeningan mesti dibudah lagi kakar gus ilang buah nengti mergany opo ki urusan jiwa rogo sukmoni kulalan panjeningan ilah terus ngkupi mula opo singkok di wikabeh serah nuk kakar Allah iki urusan suluk kepingin dan di ati supaya isu makrifat Allah bukan membahas masalah syariat ini dilek umur kulan jeningan garek pirantino mula mumpung kulan jeningan sehingga umur pinjamkan acumung bondo dunya nak bondo dunya guampang kulan jeningan yun sewu ana tarian masjid satu sewu ya Allah ini niat kula meminjamkan kalih panjeningan nak terima wujud barang bondo dunya ku wenting ini nak muni Allah kok ingin meminjam diri kulalan panjeningan jiwa suk monyawa kulan jeningan kepingin Allah bertajali lewat rogo kulalan panjeningan ini kising wabuti luar biasa apa nak caro rogo ini dipinjam Allah gawinggon ilmu gawinggon tajali jabatan penak ningnak Allah ingin bertajali lewat 99 asma mulai rogo ini disileh karo Allah sebagai ngontajali ini 99 akhirnya rogo ini dilakukan rono 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 suampe rupanya wih di kapi mergani apa ikulah kehendak Allah mulau jenengan maturnuh karo kusti Allah dahlu niki jenengan untuk ayat berarti nak jenengan wis kurumu ayat niki sisuk jenengan masdi wis wangi masrah karo kusti Allah nak jenengan separuh separuh bahkan jenengan seks tapi nak jenengan nyoh ini kusing bagus mulau tingiling diling masalah niki jadi ibarat yang Allah kita digari gampang umpomo kulonjen dengan wong tua ngai omah ngai montor mobil semua randengan saktanai karo anak terus kulonjen dengan suatu saat apik nyileh montor mobili tetap kita sebagai orang tua tetap tidak mungkin mobil kok nyoh ajur mumur tidak mungkin setelah dibalik aku orang tukun duit bensin tetap wong tua itu 5 juta wong bapak nyileh 10 dino Allah juga seperti itu jika siap meminjamkan Allah ya pasti kulonjen dengan bakal fajudu ifahullahu adu alfang kathiru berarti napa mulok kabeh apa yang kulonjen dengan dui israh makar kusti Allah ya Allah kulon didit sewu kulon separing kusti lewat napa cacile ini ya Allah ini itu apa sume nyan duit kita sume ya Allah jadi orang kok mengekai cacau tidak diniati ini aku meminjamkan kepada Allah tapi sekali lagi itu tahapan-tahapan yang kecil tapi wong suluk benar-benar ingin tekan makrifat mentok ya ojo bertanggung oleh kulonjen jenengan meminjamkan sesuatu kepada Allah jiwa rogo sukmo nyowo sak meripati sak kupingi sak lesani tuwabil serahno secara totalitas kepada Allah meskipun jenengan dati kere melarat dati wong simpakaan compang camping anak jenengan keurusan dijalani dengan rido ikhlas sabar syukur kona dan lain sebagainya tetap Allah yang mahal loman kita akan diberi sesuatu yang tak bisa kita pikir dengan nalar kulolan panjengan pitakoni kapan siang pekulolan panjengan kira ini kutok mula maki dibuka diri al-baqoroh 245 pokoknya kapan jenengan ngelakoni ayat ini kina ora saiki saiki kuselak nyawani dicabut malah tak ngerasa kik nik mati kima anak jenengan mati dalam keadaan meminjamkan rogo jiwa kalau Allah kan tetap dijamin masuk hadratuh rupiah dan sekali lagi monggo kita ugami ayat ini kita rusani pun ayat wallahu yakbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan lah maka dari itu nak kulonjen dengan tidak mau meminjamkan kepada Allah ingat Allah itu dat yang alkobit dat yang maha menyempitkan dat yang maha menggenggam dat yang bisa merubah suasana mulona kulonjen dengan tidak meminjamkan jiwa Allah yang kita rasakan akan kita rasakan sampai kulonjen mati merasa apa jika jiwa hati batin digenggam kalau gusti Allah disempit kalau gusti Allah saya rasakan apa pikiran sumpek hati saya rambut tapi dipinjam kalau gusti Allah terserah gusti Allah maka dari itu akhirnya ayat wailahi turja biaya awak muka bakal balik dengan gusti Allah mumpung awak mati belajar meminjamkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan kita serahkan secara totalitas kepada Allah ya Allah terserah ragu kulonjen kapa akib terserah akal pikiran ati kulonika ajin jeningan kapake terserah gusti Allah sudah tidak memperdulikan itu semua karena jeningan adalah al-mu'min dat yang beramanat dat yang siap menerima amanat dari siapapun ayat berikutnya surat al-azimar 67 dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya bumi langit seluruhnya itu dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya mahasut si Tuhan dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan kita simak ayat kedua wang suluk itu kutubi mereka tidak mengagungkan Allah kita selama ini orang hormat taklim mengagungkan Allah kita selama orang yang mengagungkan untuk Allah ini kutubi sadari mula ayo disadari disadari ya Allah kutubi 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 manusantun datang panjenengan kutubi dalam hal apa dalam hal kuloniki hemba panjenengan kawulopan jenengan jenengan pun matur jenengan ajeng minjam sampai jenengan maklumat nyilah motor aku nyilah mobil aku nyilah omah aku nyilah dan lain sebagainya tapi saya tidak mengindahkan maklumat panjenengan kutubi jadi awa ediwiki nak dicocok kakek kalian ayat niki mereka berarti kulolan panjenengan sebagai seorang salik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya awa ediwiki orang menghormati Allah selayaknya sebagai Tuhan coba al-kobit iku Allah wongsa jagad iki dora gelem takdim hormat karo al-kobit rasa wongsa jagad awa ediwai kulolan panjenengan iku lho setigai gampang selama kulonjenengan suluk kurang adab kurang trapsilo datang Allah coba dituluk pantaskah kita sebagai hamba pantaskah kita sebagai seorang salik yang sedang suluk tidak pernah munajat malam hari padahal aturannya kulolan panjenengan ketika suluk nak bengi istiqomah solat lima puluh rokaan tapi kulolan panjenengan berang rokaan kadang babar belas kok beliah baktiyah tau dilak kali paling jawaban kulonjenengan lapih aku sibuk nyambut gawi muloh hati skut siku jeningan ugemi menung sokwi piye tak gawi melarat yudai bingung gawi sukih yud bingung dan terus kudun piye lama kadari itu nak kulolan panjenengan iku mugemi ayat niki kulom jeningan kudun iku isin ya Allah kusti kusti umpam monyuan sewu ono anak wis omah omah diwibruju anak omah tanah kapih fasilitas konggoni paani nak anak iku mau dilek kekarus sedulur tonggo utawa konconi mas jahit anapa lo sampai kip apa yang kurang pada diri sampai omah motor mobil fasilitas kabin usaha lo sampai kip kok rah hormat takdim berbelas karu orang tu omuh nabi bujuku yosimara yonok wilah wis kita sama ku lonceng dengan dilek kita gini kur'an wahai menum saw wahai salik kui kita kurang apa Allah sudah begitu baik kepada kita kepada kamu kepada kalian semua fasilitas huruf dikak kenyoh tanpa pajak oleh Allah enggak pernah tapi kenapa kamu tidak berbuat baik kenapa kamu tidak takdim kepada Allah kenapa kamu diuji coba dengan meminjam sesuatu awak mau orang ngei maka dari itu aku sadar bahwa mereka tidak mengagungkan Allah dalam kurung kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya maksud hati ini salik untuk ayat orang ternyuk maksud hati ini tidak diri rosa salah kalau gusti Allah nangis batin kalau tekan mah munajat sholat rakaat rakaat ya Allah gusti umur seket kok iling kalau 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 ya Allah ibarat anak durhaka kalau orang tua kalau hati salik orang tahu nangis orang tahu merasa salah kalau pengiran aku piyati apa bang sani masak nangis 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 gusti ini kok ratau ya apa kok atas temen hati katiki ya Allah buk nak bengitangi munajat atus sebo nangis gusti sembahyang ya jorong reka atok masak ngirit temen buk sesuai aturan 50 rekaat hitung hitung terima olahraga malam gulik keringet bengi apa sih rugi nih kuluhan panjeningan sujud 50 kali dua 100 kali lewat sembahyang sunat setiap malam kita sujud 100 sujudan berarti setiap rekaat kita mau lorong rekaat papat berarti papat kali 50 kita ketemuin itu mau seseorang salik bengir atau sujud bukis salik capo bangsa kita hati hatos 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 hati hijab dibuka di kepur raju raju bulang sani apa kutu ini jenian kisim karena apa wajud waktarib bukti no naati mugwi urib dengan apa sujud terutama nak bengi karo Allah di dalam sujud nangis 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 jadi jadinya udah nangis apa udah kok nangis apa karo Tuhan ya Allah beramil omong gong kih proses tulur suluk edit denani musalik nak bengkok turun ngorok belgetar walong jam 10 jam subuh kadang ilang laki koyok apa suluk koyok ngonai kumau koyok 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 suluk koyok seorang seorang salik enggak mungkin dia itu enggak pernah sujud tetep sujud yang diperbanyak seorang salik mesti sujud karena sujud subhan rabbi al-a'la berarti apa kita itu harus benar-benar rendah diri dengan bukti kita sujud semua anggota badan kita mengikutinya semua omong kosong bukti ayat ini bukti ini ayat yang mendukung jendengan laku suluk bukan seperti jendengan ngarang-ngarang di rango tuntunan nanti guru ini tidak seperti apa 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 guru ini jendengan ini selama ini jendengan harus berbuat hapus hapus santok gawah kalah kalah lantok dibukti ini jendengan suruh dikait tugas ngelakoni setengah hati diduduh ayat-ayat koyok ngeten ini bar orang mungkin diugemi sampai jendengan ngelakoni serius lantok 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 karepin jendengan koyok piyy karepin jendengan terus sampai lapor dalam keadaan kita suluk seperti ini dipikir pramil lantok dikaidah lantok dendang dendang di lakon lantok sampai jendengan kecidro lantok di lantok meneh ayat-ayat masalah biat bagaimana ketika jendengan nuhoni biatani bagaimana ketika jendengan mengkhiatani biatani jendengan biat meneh kertas sinunju biatani ini masak ikuti jendengan simpen tidak di kapak kapak terus ini ayat ingat bumi seluruhnya berarti bumi seluruhnya ini kusak jagat saya sini iku berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit akan digulung dengan tangan kanannya Allah bumi digenggam lewat tangan kiri langit digulung lewat tangan kanan alkopik nah bumi digulung tangan tangan langit digulung tangan apa yang terjadi nak dibalik akitan kualan jendengan ketika rogo kualan panjendengan digenggam karu Allah langit batin kualan jendengan ketika digenggam karu Allah apa yang terjadi nak kualan jendengan setruk apa apa iso suluk setruk gura gura apa jendengan tidak mau mengagumkan Allah apa kualan jendengan kepingin nunggu digenggam jiwa rogo kualan jendengan singgur raya so apa terus apa nak kualan jendengan tenggel 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 juga nung dur kasur apa suluk orang ditong suluk dapur kuala 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 sadar jendengan posisi ini saya jadi apa sahlik berlaku kuala 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 anu tuntunan quran quran kuala suluk berbagian masalah bwondodun terus bwondodun kuala surah ngatih jendengan kuala 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 ayat 245 kuala 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 Sulu Aku sudah pantas Bagaimana Bagaimana seorang salik Aku harus melakukan sulu Maka dari itu Ojo nunggu Jagat di gulung Langit di gulung Ojo nunggu Rogo di gulung Jiwa suku batin di gulung Kalo Allah Ojo Nau semuanya kiamat Kalo sakit Kalo jenungan Kalo jenungan ini Apa nunggu kiamat Padahal bumi seluruhnya Dalam genggamennya pada hari kiamat Kalo rogo Kalo batin di gulung Kalo di gulung Jengkaru Allah Apek lapokulun jeneng Wisurai sohbah Resopo lah Nak koyok-koyok Muntun di gulung Lama kadari itu Ayat niki Kudune Menjadi Tamparan Keras Kanggu Kita yang sedang Sulu Iki ayat Ibarat Umpomo Watu Kui di Kentel lagi Umpomo Kui carangan Mungkin gawing kebuk Supaya Kulonjen Nengan Kui dosa Dari Nak kui Kui lo Sulu Kui kui Setau Kui setau Sumpah Janji Landi Sumpah Janjimu Kui kok Selalu Ngingkari Aku Tidak Pernah Mengisahkan Aku Kau kok Selalu Mensyirikan Aku Kau selalu Mendolimi Aku Kui Piyye Perilakumu Kok Oras Sesuai Tindak Lampaikan Jeng Rasul Kui Piyye Ikilah Ayam Ikilah Quran Terus Tenggini Ayat Niki Dipuntutup Maha Suci Tuhan Dan Maha Tinggi Dia Dari Apa Yang Mereka Persukutukan Bersmandik Olehnya Kutu Aki Allah Atini Ditotos Ngapik Ojo Sampik Syirik Mergoni Nikini Ditutup Subhanahu Wa Ta'ala Allah Widat Yang Maha Suci Ojo Dikotori Wa Ta'ala Allah Itu Maha Luhur Mula Wa'id Kudu Selalu Sujud Minang Kutondona Wa'id Di Ino Di Hadapan Allah Amma Yusyrikun Ojo Sampai Wa'id Dikotukan Allah Dengan Yang Lain Aku Nak Rambut Gawiran Wid Iku Mensukutukan Aku Kipiyikun Ngini Ngini Maka Dari Itu Iki Wiswayai Kulonjin Dengan Bangkit Ayo Sulu Kulonjin Dengan Sing Durung 50 Plus Monggo Di 50 Plus Saki Supayla Kusuluk Kulonjin Dengan Sesuai Dengan Harapan Ayat Ayat Sing Ayat Yang Berikutnya Mangan Wanten Surat Ar-Rum Ayat Puntik Ganda So 7 Dan Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Bahwa Sesungguhnya Allah Melapangkan Rizki Bagi Siapa Yang Dikehendakinya Dan Dia Pula Yang Menyempitkan Rizki Sesungguhnya Bada Yang Demikian Itu Benar Benar Terdapat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Tapi Bagi Kaum Yang Beriman Gelek Kulonjin Dengan Iman Pora Sepiro Iman Kulonjin Dengan Jadi Urusan Rizki Urusan Tidak 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 Yakin Yakin Tidak Yakin Mulau Paling Pena Kangkini Kita Yang Sedang Suluk Siapapun Yang Pena Melakukan Sampai Iki Dinong Rebu Muno Serahno Papat Papate Yopok Kabe Papat Papate Bah Anasir Papat Sedulur Papat Wali Papat Kabe Sing Ono Tengenyawa Kulolan Panjimin Serahno Karo Allah Ngomong Nodiri Karo Allah Ya Allah Mulai Hari Ini Jam Ini Menit Ini Detik Ini Kuserahkan Jiwa Ragaku Kepadamu Ya Allah Terserah Mau Aku Apakan Diri Ini Terserah Ya Allah Mau Kau Apakan Akal Pikiran Otak Saya Ini Terserah Tanjen Dengan Ya Allah Mau Kau Hina Diri Ini Siap Ya Allah Mau Engkau Jadikan Raga Ini Sebagai Tempat Hina Makhluk Monggo Ya Allah Mau Kau Jadikan Raga Ini Sebagai Raga Yang Miskin Melarat Kirim Monggo Ya Allah Terserah Engkau Jika Engkau Menghendaki Kaki Ini Harus Melangkah Seratus Kilo Monggo Ya Allah Tetap Aku Jadikan Kalau Memang Ini Kehendak Makhluk Tapi Jadikan Ekrar Niki Niku Katut Ketika Kulonjin Dengan Biat Karena Isi Ayat Niku Isi Biat Nak Nyatani Abak Makhluk Milih Aku Yowis Berarti Kabeh Sengkok Dueku Ngih Kusti Ngih Kabeh Niki Pancing Gada Nipun Pancing Napramil Terserah Jenengan Mau Apakan Diri Ini Kabeh Terserah Pancing Ngan Kusti Angger Jenengan Ngukimi Ayat Niki InsyaAllah Sulu Ipun Pancing Ngan Akan Hasil Ayat Enggang Terakhir Menggin Wanten Surat Al-Qasos 82 Dua Wa Asbaha Alladzina Taman Nau Makan Alladzina Taman Nau Makan Hubil Ams Yakuluna Waika Annallaha Yabasutur Rizu Kalimayya Syai'u Shai'u Minu Ibadihi Wa Yakudhir Lawla Amman Allahu Alayna Lakhos Afabina Waika Annahu La Yuflihul Kafirun Dan Jadilah Orang-orang Yang Kemarin Mencita-citakan Kedudukan Seperti Yang Dimiliki Korun Berkata Aduhai Benarlah Allah Melampangkan Rezeki Bagi Siapa Yang Dikehendaki Dari Hamba-hambanya Dan Juga Ia Berkehendak Menyempitkan Kalau Allah Tidak Melimpahkan Karunianya Atas Kita Benar-benar Dia Telah Membenamkan Kita Seperti Korun Terbenam Di Dalam Tanah Aduhai Benarlah Tidak Beruntung Orang-orang Yang Mengingkari Nekmat Allah Ayat Terakhir Singmang Gonteng Al-Qasas 82 Harus Ditanamkan Di Dalam Jiwa Panjeningan Sebagai Pelengkap Ayat Niki Jelas Jangan Sampai Jiwa Korun Yang Telah Meninggal Dunia Ratusan Tahun Yang Lalu Ratusan Ribu Tahun Yang Lalu Hadir Di Dalam Jiwa Panjeningan Jadilah Orang Yang Kemarin Mencita-citakan Kedudukan Yang Dimiliki Oleh Korun Siapakah Korun Korun Adalah Orang Yang Sangat Intelektual Cerdas Dalam Berkarya Menguasai Sembarangan Dengan Ilmu Bisnis Ilmu Usaha Ilmu Sembarangan Dengan Sampai Dia Sukih Kaya Sampai Harta Bendanya Melimpah Ruah Tapi Apa Yang Terjadi Pengakuan In Nama Utituh Ala Ilmin Indi Aku Pinter Cerdas Dui Pengalaman Pengetahuan Sampai Harta Bendaku Melimpah Ruah Itu Adalah Ilmin Inti Mergo Sangking Cerdasku Sergebku Oleh Belajar Oleh Bipinau Oleh Sinau Temriki Seng Perlu Digaris Bawai Kulon Jenengan Dui Keinginan Kulon Jenengan Kepengen Dui Kekayaan Bondo Dunya Koyok Sing Dimilii Koron Niki Sing Dati Aki Kulonan Pan Jenengan Ati Tidak Bisa Suluk Coba Coba Dicek Pantaskah Seorang Suluk Dui Keinginan Kapan Ya Ekonomi Kukum Balik Seperti Dulu Lagi Aku Kuk Wisra Kuat Urib Kihri Koyok Min Niki Mau Ika Kuk Kudus Hap Men Niki Ingat Ayat Niki Nak Saat Iki Dunya Digengem Karo Allah Sampai Ekonomi Morat Marit Bisnis Kadah Yang Gulung Tikar Iling Iling Bahwa Itu Adalah Al-Kobit Ojo Sampai Neng Ati Terbesit Suara Korun Yang Hidup Di Dalam Jiwa Kita Apa Kata-kata Yuk Iku Ingin Atau Mempunyai Cita-cita Seperti Kedudukan Yang Dimiliki Oleh Korun Kepingin Sukye Kepingin Dwi Bu Do Ake Mergo Opo Keyakinan Kulonjin Dengan Harta Benda Adalah Segala Galanya Kepengin Dihargai Dihurumati Wong Kudu Sukye Anak Sekolah Duhur Kudu Dwi Bondu Hake Kepingin Bahagia Senang Kudu Sukye Inna Nama Mauti Tuhu Ala Ilmin Inti Allahnya Tidak Ada Mula Naksalik Neng Ati Kok Ijindwi Keinginan Sukyeh Tidak Menerima Keadaan Saat Iki Berarti Itulah Tanda Kalau Korun Saat Ini Bersemayam Di Dalam Jiwa Kulon Pan Jeningan Wombok Yo Sadar Kulon Jeningan Urib Ngalam Dunyoku Gek Pirang Tahun Uta Wis Pirang Taut Melarat Sukyeh Dwi Randwi Opa Kulon Jeningan Kui Lali Gek Dikan Jardak Dwi Dit Pirang Dino Pirang Sasi Pirang Tahun Wai Kok Wis Hawani Moh Mempertuhankan Allah Al-Covid Hawani Al-Covid Kok Entah Diusir Wai Karangani Kok Mempertuhankan Al-Basib Moh Jika Al-Covid Hadir Jari Ini Solo Tapi Kok Masih Dwi Keinginan Seperti Itu Hati-hati Nah Maka Dari Maka Dari Itu Ayat Ini Mengatakan Orang-orang Yang Kemarin Masih Mempunyai Cita-cita Kepengen Sugih Koyok Sugai Korun Kulonjen Dengan Kemarin Katakanlah Ketika Belum Sulu Bahkan Sampai Detik Sudah Sulu Kulonjen Dengan Kok Enggak Dari Cita-cita Kepengen Merubah Al-Covid Dari Al-Basib Asal Lewa Dwi Bapar Berseran Dwi Apa-apa Kepengen Dwi Apa-apa Ingat Itu Adalah Suara Yang Terbesit Yang Dilantunkan Oleh Jiwanya Korun Hati-hati Hati-hati Allah Allah Akan Menjaganya Semua Langku Perbuatan Jenengan Tetap Akan Dijaga Oleh Allah Meskipun Rogun Jenengan Tidak Dikehendaki Oleh Allah Untuk Berbuat Baik Na'iyan Panjang Iku Adalah Kehendaki Allah Jenengan Kudu Berbuat Yang Tidak Baik Itu Dianggap Sebagai Satu Kebaikan Menurut Allah Misalnya Jenengan Tidak Dikehendaki Sholat Duhur Karena Apa Jenengan Dilupakan Oleh Allah Karena Jenengan Sedang Melakukan Perjalanan Na'iku Bener-bener Jenengan Secara Totalitas Diri Jenengan Diserah Kekar Allah Tidak Ada Kata Salah Maksiat Bagi Allah Karena Posisi Jenengan Berada Di Dalam Genggam Manipun Allah Penak Maksin Panjang Suluk Gogo Ayat Surat Al-Baqarah Singat Sing Niku Terus Anipun Ayat Aduhai Benar Allah Memang Yang Melapakan Rizki Bagi Siapa Saja Yang Digandaki Fir'on Itu Sukih Pinter Bukan Karena Dia Hebat Karena Ono Al-Kopit Dan Al-Basik Pikirannya Korun Dibuka Dining Allah Sehingga Dia Cerdas Jiwa Mentalnya Dibuka Dining Allah Sehingga Dia Menguasai Beberapa Ilmu Sehingga Dia Pandai Dalam Berbisnis Ekonomi Dike Semakin Tambah Hari Semakin Tambah Banyak Iku Karena Peran Al-Basik Tapi Rizki Bondo Dunyuni Si Korun Iku Mau Dibuka Dining Allah Tapi Jiwani Korun Ditutup Dining Allah Dari Ketuhanan Mulodai Pasr 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 Noka Bekar Penger Ugemono Surat Al-Baqarah 245 Sing Haceng Niku Terus Wimpun Ayat Kalau Kalau Allah Tidak Melimpahkan Karunianya Atas Kita Benar-benar Dia telah Membenamkan Kita Pula Mula Allah Tidak Melimpahkan Karunianya Atas Kita Benar-benar Dia telah Membenamkan Kita Seperti Allah Membenamkan Korun Diuntal Karubumi Mula Bajau Kulunjen Ngan Sintok Karunian Allah Dirungo Aki Hayat Iki Awai Dwi Jatikai Kesempatan Untuk Melakukan Suluk Iku Anugrah Iku Fadol Coba Bayang Orang-orang Yang Saat Ini Jiwanya Masih Digenggam Oleh Allah Sehingga De Masih Gandrum Dengan Dunia Atini Sindwi Keinginan Kebingin Untuk Menjadi Kaya Dengan Kemampuan Yang Ia Miliki Dan Mengenyampingkan Allah Luh Kulunjen Ngan Niki Ditutup Pintu Rizki Dunia Tapi Dibuka Pintu Rizki Akhirat Luh Kok Iji Sambat Luh Kulunjen Ngan Kita Bih Korun Pintu Rizki Dibuka Lebar Lebar Dining Allah Semua Usaha Yang Dimiliki Oleh Korun Maju Pesan Sukses Urusan Dunia Tapi Urusan Akhirat Digenggem Karo Allah Ditutupi Oleh Allah Dipersempit Oleh Allah Muloh Dauh Ayat Salat Singapun Andai Kata Allah Tidak Melimpahkan Karunianya Atas Kita Benar-benar Dia Juga akan Membenamkan Kita Seperti Dia Membenamkan Korun Dengan Herta Bendanya Dan Maka Dari Itu Na'awak Dwi Dwi Iman Koyok Ngata Niki Waw Dwi Rand Dwi Sugih Melara Biasa Mergosing Dulu Allah Al-Kobid Dan Allah Al-Basid Dwi Orang Kulonjen Niki Wah Enak Dwi Dita Hora Isu Enak Dwi Ya Waw Usaha Kulancar Sedih Norah Mati Satu Sedih Rala Mati Manga Sedih Norah Mati Sejuta Wah Senak Kabeh Ketika Kulonjen Ngan Ingat Ayat Niki Masya Allah Maturnu Ngun Kustih Lebih Baik Ya Allah Dunyo Njen Njen Ngan Tutupi Sanggeng Ati Daripada Akhirat Njen Njen Ngan Tutupi Sanggeng Ati Kulon Sa' Niki Nen Njen Ngan Mileh Kiro Kiro Mileh Enti Mileh Allah Pemileh Makhluk Mileh Dunyo Pemileh Akhirat Ojo Sampai Kulonjen Mileh Yondunyo Yo Akhirat Mergani Nopo Allah Wahdahu La Syarikah Allah Kepingini Mung Wahdah Allah Tidak Suka Dimadu Akhirat Itu Juga Sama Akhirat Itu Tidak Mau Dimadu Jika Ada Manusia Kepingin Dwi Bucu Loro Antaranya Dunia Dan Akhirat Pasti Keduanya Akan Perat Ketika Allah Ingin Diduakan Ketika Kulonjen Dengan Ibaratin Dwi Bucu Loro Ya Antaranya Allah Dan Makhluk Tetap Allah Tidak Mau Diduakan Ingat Kata Kata Niki Akhirat Tidak Mau Diduniakan Dunia Pun Juga Tidak Mau Diduakan Makhluk Tidak Mau Diduniakan Apalagi Allah Tetap Tidak Mau Diduakan Ibarat Wang Wedok Wang Wedok Sing Cerdas Pinter Iku Adalah Wang Wedok Yang Tidak Mau Diduakan Wang Wedok Sing Paling Gua Blok Gua 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 Madu Nikilah Sifat Dunia Dan Akhirat Nikilah Sifat Makhluk Dan Allah Mula Nak Kulan Jenengan Kepengin Bojo Dunia Ucapkan Selamat Tinggal Kepada Akhirat Nak Kulan Jenengan Kepengin Bojo Makhluk Ucapkan Selamat Tinggal Kepada Allah Korun Dia Memberi Keputusan Yang Hebat Pada Dirinya Aku Kepingin Bojo Dunia Aku Milih Bojo Dunia Dibanding Akhirat Korun Lebih Memilih Makhluk Dibanding Allah Bagaimana Bagaimana Kulonan Pan Jenengan Tidak Ngatur Allah Lu Pintar Koyok Nguno Kulon Jenengan Saat Ini Dikawi Melarat Kabih Karugusti Allah Mergo Allah Kui Menawarkan Terhadap Kita Wahai Makhluk Kusing Jenen Menungso Wahai Warga PJT Aku Ingin Menawarkan Sesuatu Kepadamu Awakmu Kepingin Aku Apa Kepingin Makhluk Awakmu Kepingin Akhirat Apa Kepingin Dunia Kulon Jenen Kadami Sih Mamang Aku Akhirat Aku Mus Dininggal Haki Dunia Aku Melarat Kek Rung Tahun Setengah Kepadamu 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 Milih Dunia Kepadamu Pikiran Mekir Dunia Aku Kepadamu Munggo 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 Kepadamu Akal pikiran Ati Jiwa Tengah Kepadamu Kepadamu Pengen Diharani Sukses Tenggene Masyarakat Makhluk Tinggalkan Allah Karena apa Karena dua hal itu Tidak mau Dimadu Nak Kulonjeningan Kepengen Akhirat Dan dunia Orang Mungkin Dunia Tidak Mengenal Yang namanya Memadu Sing Onokuneng Hukum Dunia Apa Meneh Tauhid Tauhid Tidak Ada Yang namanya Memadu Kasih Tidak Ada Bujulur Tidak Ada Iman Kepada Allah Dan Makhluk Tidak Ada Dunia Tauhid Tidak Ada Yang namanya Bujulur Ata Kesnopo Milih dunia Apa Akhirat Aku Milih Loro Loro Tidak Ada Sing Onok Hukum Buju Loro Telu Papat Kuimung Hukum Fekih Tok Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Dui Buju Siti Siti Khotija Itu Dianggap Adalah Istri Dunia Dan Akhirat Selebihnya Bohono Piro Rolas Posongo Iku Sebagai Hadiah Dari Allah Tetap Satu Situ Ket Onok Kulonan Panjening Kudus Sadar Onok Kulonjening Saat Ini Diperlihatkan Ayat Ekonomi Gunjang Ganjing Kui Nak Wong Cerdas Tangkas Nak Arif Bijaksana Nak Atini Padang Iku Podok Allah Menawarkan Diri Kepengen Milih Aku Pemilih Makhluk Milih Akhirat Pemilih Dunia Nak Milih Dunia Yuh Usaha Engkau Sing Asalin Dunia Tak Gendem Engkau Tak Gare Awak Mudah Disukses Seperti Semula Bahkan Kekaya Amu Bisa Melebih Koron Tapi Ingat Ketika Kau Menghadap Dunia Kau Akan Meninggalkan Akhirat Ketika Jiwamu Menghadap Makhluk Jiwamu Akan Meninggalkan Aku Tuhan Mu Allah Jangan Dituturi Kayak Ngetan Ini Kok Jembelis Kayak Apa Jangan 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 Kita Makhluk Apa Jangan Jangan Kayak Angelmen Dandan Ini Suluk Melakuin Nuntun Kayak Yang Ini Pena Diarah Kayak Kayak Ini Pena Kur'an Ini Ya Hadis Ya Luka Ijin Beles Jangan Ini Lepi Bawa Hati Kita Dibuka Barang Tengah Maka Dari Itu Jangan Milio Akhirat Jangan Milio Karo Allah Soalnya Jangan Selama Niki Melupakan Allah Jangan Selama Niki Niki Niliti Allah Membelakangi Allah Jangan Sibuk Ngurusi Masyarakat Aku Ngini Kobendiarani Masyarakat Ngini Aku Ngobendiarani Masyarakat Ngini Sibuk Jangan Dengan Masyarakat Nak ketikan Jangan Menghadap Allah Masyarakat Sudah Tidak Ada Di dalam Jiwanya Jangan Masyarakat Ngomong ABCD Tentang Kita Kita Sudah Tidak Terpengaruh Karena Apa Jiwa Kita Sudah Kita Pinjamkan Kepada Allah Jangan Tumbuhkan Pikiran Duniawi Dalam Dunia Sulu Tinggal Dunia Yang Ati Madep Ati Kulonja Dengan Karu Akhirat Madep Ati Hanya Kepada Allah Jangan Kepada Yang Lain Ikulah Cacara Sulu Orang Kadang Kadang Madep Dunia Kadang Ngedang Akhirat Kadang Menghadap Allah Kadang Menghadap Makhluk Iku Jena'ane Wang Maru Iku Jena'ane Wang Selingkuh Iku Jena'ane Wang Dwe Bojoloro Allah Iku Wahdaulah Syarikalah Tidak Mau Diduakan Allah Tidak Mau Diduakan Dengan Makhluk Diling Mengkulonja Dengan Sering Ngucap Allah Wahdaulah Syarikalah Muhammad Dan Abduhu Rasul Contoh Contoh Tentang Quran Ayat Niki Gambar Kekorun Kekorun Iku Mau Lebih Memilih Makhluk Daripada Allah Korun Itu Lebih Memilih Bunda Dinyo Dibanding Bunda Akhirat Mula Akhirin Apa Dinyo Al-Basid Diklar Sehingga Korun Sukses Tapi Akhirat Al-Kobid Dikenggem Karu Allah Akhirin Apa Yang Terjadi Ikuti Leng Leng Diling Iki Pesen Pesen Ayat Iki Luar Biasa Tangguni Wang Sulu Mula Sampai Dituturi Allah Lewat Guru Ini Ini Wang Sulu Aku Ati Kudung Ini Kudung Ini Leng Jangan Kok Malah Orang Manut Malah Ngereka Doyong Ngerekayasa Masya Allah Kok Koyok Bocah Cilik Caktika Jeninganku Sulu Kok Iji Rasadar Jadi Sekali Lagi Jangan Sekali Kali Menduakan Allah Karena Allah Benci Terhadap Orang Yang Menduakan Nak Jangan Dijinganku Bocah Si Jiyo Wai Nak Cora Wai Dwi Sulu Nak Wai Dibertauhid Mengesahkan Allah Ya Allah Wai Allah Jangan Diduakan Dengan Makhluk Mula Rasawudi Kawatir Masalah Apa Wai Wis Ilang Babar Ben Das Nengguni Ati Mergawa Diri Wis Menyatu Dengan Allah Nah Awak Diri Ijih Menduakan Allah Yang Nenu Iku Mau Kumat Kumatan Koyok Wong Ngedan Nah Maka Dari itu Diling Wis Diling Tenan Pokok Keterangan Begini Ayat Niki Sampai Dilali Akit Diling Tenan Nak Jenengan Niku Tanya Milih Allah Anak Bu Juri Ilang Nen Juru Ati Pikiran Tidak Tidak Pernah Sempat Mikir Niku Mereka Apa Aku Mikir Mengikuti Pikirannya Allah Atiku Ilang Mengikuti Apa Sinti Ilang Ilang Allah Terus Ibarat Ibarat Nengan Kui Rokok Kum Lundum Cilu Niki Nen Nen Allah Iku Sinti Dari Suluk Orang Kok Suluk Mikir Sembar Yang Dini Nen Atakan Z Dipikir Kapan Tak Ikul Nengan Ma'rifat Allah Tekan Nen Allah Orang Bakal Tekan Terus Anipun Ayat Dia Telah Membenamkan Kita Pula Aduhai Benarlah Tidak Beruntung Orang Orang Yang Mengingkari Nekmat Allah Dua Kehayati Wong Sing Ngkari Nekmati Orang Bejani Orang Api Elek Keimbanget Mengingkari Allah Nekmati Maka Dari Itu Kesempatan Kita Terakhir Iki Yuk Umur Usia Kita Saat Ini Dilebuk Ake Allah Tengkini Dunia Suluk Gunak Nosebaik Mungkin Fungsikan Guru Kita Yang Siap Membimbing Kita 24 jam Tengkari Tengkari Rekod Dio Dio Tengkari Rencana Dio Tanpa Kulonjen Dengan Sepengetahuan Dari Kulonjen Dengan Iku Pasah Total Atik Senjen Dengan Iku Berani Meminjamkan Rogone Kulonjen Dengan Jiwa Sokani Kalian Allah Sandini Senjen Dengan Bakal Dituntun Oleh Allah Lewat Dati Apa Jari Pengheran Penting Ikuti Aturannya Allah Leng Suluk Kok Ngerikodoyo Diring Rencana Kok Atakan Z Aturan Maini Weng Suluk Iku Iki Karu Iki Ojo Sampai Gawing Ngerikodoyo Ikuti Apa Sing Sentihkan Da Aki Gurukul Jendengan Jendengan Ini Yoki Wis Dituruti Terus Orang kok Ngerekong Ini 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 Jendengan Koyok Suluk Tapi Ilegal Suluk Yonaturan Maini Orang kok Ngerikodoyo Rencana Di Wenggi Undang Undang Di Weng Tidak Bisa Lama Kadar Itu Ayat Niki Termasuk Ayat Yang Menjelaskan Tentang Kita Bahwa Nga Nga Awai Di Bismillah Allah Yowis Ojo Pelilik Meneh Nenggoni Makhluk Jangan Menduakan Allah Jangan Menduakan Akhirat Diling Hukum Yang Mengabsahkan Sing Tidak Tidak Nenggoni Tauhid Allah Iku Keping Mung Di Siji Akhir Tok Nak Nenggoni Torekoh Akhirat Nggak Mau Diduakan Dengan Dunia Harga Mati Kui Pangkem Nenak Nenggoni Syariat Iyo Ya Allah Ya Makhluk Yondunya Ya Akhirat Iku Aturane Bang Suluk Kudu Nenggonu Bang Suluk Kudu Nenggon Laki Sarai Nenggon Laki Kepengen Untuk Sing Jenengani Santan Kelopo Sepet Kudu Di Oca Itu Dut Diku Kau Ketemu Batok Batok Nak Dibu Kau 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 Santan Diku Kau 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 Batok Batok Buntel Neng Sepet Lakui Aturan Main Seperti Itu Wong Suluk Iku Yoko Dune Mengikuti Aturan Suluk Baju Sarai Dilepas Nak Wis Ketok Torek Sepet Nak Wis Dibuka Ketok Batok Nak Sari Dibuka Ketok Torek Ketok Torek Dibuka Batok Dibuka Ketok 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 Hakik Ketok Nak Hakik Ketok 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 Mak Rip Nengken Nak Wis Ful Mandap Malih Gabung Nosanten Ketok Dibungkus Dengan Kelopok Kelopok Ketok Dibungkus Dengan Batok Bantok Ketok Dibungkus Dengan Sepet Ikura Nak Wis Mandap Jalur Jalur Tarok Jalur Munggah Ini Aturan Sulu Pramilo Sepindah Malih Ikuti Aturan Main Dokumenter Ikuti Aturan Main Tenang Ingkat Soal Jika Asma Al-Kobid Dipun Kaitakan Dengan Khikmah Maka Kita Akan Kembali Dan Gini Ayat Walillah Asma Al-Husna Fadil Rubi Jadi Nama-nama Agungi Pun Allah Semuanya Iku Mengandung Fadilah Khikmah Barokah Mangfaat Dan Lain Sebagainya Termasuk Asma Al-Kobid Maka Dari Itu Jika Kulau Lepan Jangan Kepengen Mengetahui Khikmah Fadilah Hipun Asma Al-Kobid Maka Jalani Lakoni Tirakati Asma Tersebut Tapi Ikuti Aturan Main Cara Nirakati Asma Al-Husna Diantaran Al-Kobid Yaitu Kulauan Panjeningan Kudu Dui Kunci Untuk Membuka Asma Tersebut Kunci Ini pun Asma Al-Kobid Adalah Astagfirullah Ada Deman Kota Duhumullah Dikit Tipun Masa Sekarang Tepun Astagfirullah Ada Deman Kobad Duhumullah Allah Mas Sali Was Sali Mana Sayyidina Muhammad In Kofi Al-Qurbi Al-Fil Asuli Bailun Bad Ibu Iblia Ada Teman An Khafah Hum Allah Bila Diti Shab Dikit Masa Sekarang Tepun Ba Daniku Terus Dikir Sampai Tengkini Ati Bisa Menghadirkan Kalimah Tersebut Setelah Bisa Menghadirkan Kundur Ganti Dengan Likir Ya Allah Ya Kobid Sampai Khusu Bahkan Sampai Musyahadah Nyawang Koyok-koyok Al-Kobid Ada Di depan Kita Bak Doniku Matur Dengan Kata Ya Kobid Sesuai Dengan Apa Yang Dihajati Setelah Niku Tutuplah Segera Asmak Tersebut Dengan Gembok Kunci Ya Iku Subhanaman Koba Kholokoh Astagfirullah Wadubi Ilahi Wasallahu Ala Yaktiro Ala Yari Rizqoh Di depan Masak Saka Pupun Allah Masuk Sari Masyidina Muhammad In Luku Im Laka Bain Yatik Mustafa Al Barri Diyan Kulub Adat Mawasi Yahu Ilmu Al Luku Yuk Di depan Masak Saka Pupun Enggak Saat Singipun Jika Asma Al Kobid Dipun Kaji Dengan Sudut Bandang Syari At Rekoh Haykat Ma Ripat Utawa Fekih Tasawuk Tauhid Dan Yakin Kembali Asma Al Kobid Jadi Kulua Emot Akan Malik Setiap Nama Pasti Memuat Dua Hal Yu Iku Al Batin Dan Al Duhir Al Duhir Niku Juga Memuat Dua Hal On Duhir Sing Isih Gho Ip On Duhir Sing Wis Wujud Niku Adalah Cara Memakrifati Nama Allah Teng Gini Keterangan Lain Mengatakan Bahwa Takhul Laku Bi Akhlak Lakh Hil Qobid Kita Manusia Sebagai Ini Jailung Fil Ardi Khalifah Sebagai Khalifah Harus Mengenakan Baju Al Qobid Nya Allah Umpomo Niki Dipun Kaitankan Asma Al Qobid Niki Dipun Kaitankan Dengan Fekih Tasawwub Tauhid Dan Yakin Atau Syari Atau Reku Hayku Dan Ma'rifat Maka Akhirnya Kita Kembali Tenggani Asma Nama Al Qobid Niki Yaku Ketika Dha Beratipun Al Qobid Berkehendak Akhir Nyentuh Tenggani Roso Sing Ono Tenggani Jagat Gumulung Akhir Roso Niki Pasti Merasakan Gendeng Masih Berada Di Alam Roso Akhir Roso Belum Bisa Menyimpulkan Mula Akhirnya Bertajali Dan Ditompo Diterima Oleh Yang Namanya Jiwa Atau Ati Akhirnya Menjadilah Sipat Mula Wais Isa Direka Iki Kona Roso Koyok Nini Nak Tak Telusuri Kona Keinginan Nah Keinginan Apa Untuk Menjadi Khalifah Nya Al Qobid Jadi Ada Sebuah Irodah Ada Sebuah Keinginan Merkos Kesentuh Dengan Dat Nya Al-Qobid Sehingga Ati Tahu Ini Keinginan Kok Menjadi Khalifah Nya Al-Qobid Padahal Makna Arti Al-Qobid Adalah Dat Yang Memegang Teguh Atau Dat Yang Mempersempit Mempersempit Apa Terserah Kalau kita Ingin Menjadi Wakil Khalifah Allah Ingin Mempersempit Kemungkaran Kedoliman Yang Terjadi Di Dunia Maka Kita Harus Menjadi Seorang Pendekar Kita Harus Menjadi Seorang Khalifah Allah Yang Sakti Mandraguna Mempunyai Mental Seperti Kuatnya Baja Karena Apa Kita Bertugas Untuk Menghentikan Kita Mempunyai Tugas Untuk Mempersempit Langkah Para Dolimin Para Fasidin Para Fasidin Perusak Perusak Kemakmuran Keharmonisan Keluarga Rumah Tangga Masyarakat Negara Dan Dunia Ini Jika Kita Ingin Menjadi Khalifahnya Al-Khobid Setelah Jiwa ini Tahu Bahwa Di dalam Ini Ada Keinginan Ingin Menjadi Seorang Pahlawan Menjadi Seorang Yang Mempunyai Mental Jiwa Yang Kuat Untuk Apa Untuk Meredam Untuk Menanggulangi Untuk Kod Kod Duh Ya Iku Gegem Ya Iku Mempersempit Ya Iku Menghilangkan Menghalau Kemungkaran Di dunia Ini Maka Siapkan Jiwa Kau Ingin Berjuang Di bidang Apa Kau Ingin Membantu Manusia Di bidang Apa Aku Ingin Memberantas Kemungkaran Ingat Niki Sudah Menginjak Tenggene Dunia Syariat Torekoh Hakikat Malah Ketika Mak Ripat Tahu Bahwa Jiwa Ini Ada Sentuhan Lalu Hakikat Ngomong Iku Adalah Dari Al-Kobit Keinginan Irodah Keinginan Untuk Apa Menjadi Khalifah Al-Kobit Akhir Torekoh Ngomong Dunia Torekoh Tasut Ngomong Ya Nak Ngono Jiwamu Tidandani Sik Kepengin Apa Aku Kepingin Menjadi Seorang Penolong Aku Ingin Menjadi Pahlawan Aku Ingin Menjadi Khalifah Allah Tenggene Bidang Nopo Al-Kobit Ya Iku Mencabruti Kemungkaran Kendoliman Memberantas Kefasikan Memberantas Mafsada Ketika Sudah Kelihatan Keinginan Irodah Cita-cita Itu Mula Akhir Akal Pikiran Torekoh Merekayasa Lalu Terus Ya Aku Kuduni Ngerancang Aku Kuduni Ngerancang Aku Kuduni Konsultasi Aku Kuduni Guru Aku Kuduni Pembimbing Aku Kuduni Kuduni Jalani Apa Yang Diberintahkan Oleh Orang Yang Membimbing Kita Dan Kita Jalani Proses Itu Satu Bulan Dua Bulan Satu Tahun Tiga Tahun Sehingga Sukses Akhir Apa Apa Yang Menjadi Keinginan Kita Terlaksana Akhir Kita Mempunyai Mental Seperti Mentalnya Baca Kuat Orang Tideng Aling Aling Orang Nosing Di Mergani Apa Ini Jailung Fil Ardi Kholifah Karena Jiwa Kholifan Kita Al Kholifan Sudah Tertanam Di Dalam Jiwa Kita Adakah Jiwa Al Kholifan Yang Tertanam Di Dalam Jiwa Ini Adakah Jiwa Khololan Panjaling Mempunyai Keinginan Untuk Apa Nyabut Kemungkaran Yang Ada Di Dalam Jiwa Mencabut Kebodohan Tentang Apa Ketuhanan Ayo Awai Diri Menjadi Seorang Alim Ulama Menjadi Seorang Menjadi Uwang Si Memberi Mangfaat Kepada Orang Lain Dalam Bidang Menanamkan Penih Penih Tauhid Di Dalam Jiwa Seseorang Malah Keinginan Ini Dikembang Biakan Ditumbuhkan Aku Kepengin Apa Aku Kepengin Menyempitkan Hawa Napsu Aku Ingin Menyempitkan Yang Namanya Hasrat Birahi Supaya Apa Birahi Hasrat Kelaki-lakianku Birahi Hasrat Kewanitaanku Tidak Tidak Merajalela Karena Apa Selama Iki Ketika Hawa Napsuku Tidak Kukendalikan Tidak Kukobdoh Tidak Kukenggam Tidak Kuk Persempit Setiap Mataku Melihat Lawan Jenis Hasrat Ku Naik Hasrat Ku Muncul Setiap Mataku Melihat Pemandangan Yang Akal Pikiraku Langsung Membayangkan Sang Pemilik Suara Betapa Indahnya Betapa Moleknya Betapa Aduhainya Sehingga Hasrat Kelaki-lakianku Sehingga Hasrat Kewanitaanku Tumbuh Dan Akhiri Berkembang Akhiri Ingin Bersanding Dengan Dia Na'awak Edi Ingin Menjadi Khalifah Kepengin Mempersempit Lakune Hwa Napsu Hasrat Birahi Syahwatul Farji Maka Kita Harus Melakukan Perjuangan Orang Kok Mung Keinginan Tok Nda Liudihiruhu Ala Dini Kullih Kini Kita Sudah Menjalani Nyata No Hakik Kau Laka Bi Amalika Nyata No Oposink Ucap Pak Nyata Oposink Angen Angen Bi Amalika Dengan Bukti Nyata Mula Ketika Kulalan Panjeningan Mempunyai Keinginan Cita-cita Ingin Mengendalikan Ingin Mengkobdoh Ingin Memegang Ingin Menyempitkan Lakune Syahwat Lakune Birahi Lakune Hwa Tenggene Jiwa Kulalan Panjeningan Niki Mula Kulalan Panjeningan Kudubutoh Sing Jenenge Guru Pembimbing Menurut Umumi Uwang Jika Ngerakar Kita Iku Mau Isong Ngan Ngarani Normal Wajar Wajar Saja Karena Iku Sareat Karena Iku Awam Karena Iku Umum Neng Ketika Seorang Salik Hasrat Bilahi Syahwat Fardzini Kok Sering Muncul Yakari Sering Obah Gerak Sering Intisar Sering Komayakum Kiyamah Niki Menjadi Hijab Penghalang Si Salik Untuk Bisa Ketemu Dengan Allah Mergo Nopo Wis Ono Undang Undang Nak Zin Pan Cendik Kapan Idha Komad Dakar Rojul Nalikon Idha Karir Rojul Kiyam Bina Sihi Mulold Dha Bas Surusu Imani Akan Hilang Sepertiga Dua Bertiga Tiga Bertiga Dari Iman Nipun Ini Mesti Coba 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 Wong Sukih Ketika Sudah Terperangkap Dengan Seorang Wanita Bundu Neneng Buang Dikak No KP ATM Dikak Jaluk Mobil Tukok 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 Apa Iman Akal Sehat Hilang Jadi Dua Bertiga Satu Bertiga Dua Bertiga Tiga Bertiga Dari Akal Sehat Hilang Dapur Dikudu Wong Wedok Denok Dibling Ijeh Nom Kok Ngelalik Ake Buju Sing Puluhan Tahun Rekos Buah Kan Tegu Ngan Yoyo Buju Simbien Kena Dijak Sukih Kena Dijak Melarat Ikina Akal Sehat Hilang Itu Tidak Mungkin Diling Dauh Niki Mula Ketika Hasrat Birai Kelaki Laki Yang Muncul Akibat Dari Lawan Jenis Tetap Akal Sehat Itu Akan Hilang Lali Kona Nih Umah Dibuju Lali Lali Nih Umah Dwi Anak Ku Kadang Nih Umah Nih Bayang Kekok Bener Bener Ilang Tenan Akal Sehat Kui Untuk Apa Mempersempit Yang Namanya Hasrat Birai Keinginan Untuk Melampiaskan Syah Watul Farji Ini Sulu Orang Sulu 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 Kapok Koyuk Menuk Kima Maka Dari Itu Tugas Tugas Sulu Jenengan Sing Wis Ono Diantarani Bab Syah Watul Farji Ikuti Ukemi Dilakoni Karena Itu Bagian Dari Tugas Mergani Apa Nak Sampai Jenengan Gagal Ngelakoni Tugas Niku Akal Sehat Jenengan Ilang Ini Saat Niku Jenengan Ngu Lanang Lanang Ngadepi Buju Mesti Akal Sehat Ilang Jenengan Jenengan Direneng Buju Ilang Akal Sehat Jenengan Itu Apa Mereka Dibuka Bia Pak Pakaian Jenengan Kelep 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 Kayak Ngoblok Akal Ilang Belas Lama Kadar Itu Tugas Tugas Untuk Mengendalikan Yang Namanya Syahwat Fardji Mergani Apa Mergani Wis Kata Bahasa Endi Kapan Hasrati Menung Solanang Kui Tumbuh Hasrati Wang Wedok Tumbuh Iku Mau Akal Sehat Lu Iso Kalong Iso Hilang Iku Permasalahan Buku Dilangkoni Bawa Tapi Yakin Aku Tidak Dilangkoni Diangep Bawa Bawa Gaya Gaya Sulu Kau Kau Yoko Lama Kadar Itu Sekali Lagi Ketika Kulonjen Dengan Mengugemi Ini Jailung Fil Arti Khalifah Na'awa Adilis Sadar Bahwa Kita Ini Adalah Khalifah Khalifah Nopo Al-Kopit Dat Yang Maha Gekan Dat Yang Maha Menyempitkan Sinti Sampetak Apa Terutama Hau Napsu Nak Kulonjen Naka Pengen Dati Khalifah Al-Kopit Jaket Gumulung Jaket Gumular Ayu Tegakkan Kemas Selah Hatan Dikapan Onok Doliman Ayu Rampung Bantunan Wang Wong Sing Terani Ayak Gunani Opo Urip Awai Diri Gagah Awai Diri Yundui Tenogo Awai Diri Akal Sehat Ketika Kita Melihat Keldoliman Kita Diam Diam Saja Jadi Inilah Keterangan Dari Asma Al-Kobit Harapan Kuluk Mugum Mugum Panjir Yang Sedoyo Kita Semua Yang Saat Kini Sedang Melakukan Laku Suluk Lumantar Kita Dikenalkan Dengan Asma Al-Kobit Niki Kulolan Panjeningan Lelampahani Langkung Tambah Saimali Mugum Kulolan Panjeningan Selalu Dipimbing Diberihidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Suluk Kulolan Panjeningan Akan Menghasilkan Suluk Yang Sahih Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh